Yuk semua masuk kelas bersama Jawab semua bisnya Kerjain assignment-nya Dari banyaknya bendaftar Hanya kita yang sabar Untuk dapat kesempatan belajar Sama ahli dan praktisi Sama fasilitator dan moderator Teman baru Lebih seru Bantu UMKM Bantu brand baru Hahaha Senangnya Belajar Di belajar lagi Jangan ragu Kalau kau masih baru Dapet banyak ilmu Dengan insight terbaru Hahaha Rasiknya Belajar Di belajar lagi Kok bisa ya Dengan modal segitu Dan penetwork dan kerjaan baru Bisa akses materi bermutu Hapin sil kamu cuma disini Cuma di belajar lagi Cek cek tes 123 Suara aku kedengeran gak nih sebelum aku mulai dengan opening Kedengeran gak? Kalau kedengeran boleh ketik 555 dong 555 ya di kolom chat Kalau aman di tempat kalian Karena aku ngecek koneksi ya Karena sekarang-sekarang ini Karena semuanya serba virtual gitu Dan cuaca juga lagi banyak yang pancaroba ya di berbagai daerah Oke aman ya Oke Thank you teman-teman semua yang udah Kooperatif ya Untuk chat di kolom chat gitu Cek-cek sound Aku ingin sambut teman-teman semua Selamat datang Selamat sore ya Kita udah mulai masuk ke Waktu hampir berbuka puasa Selamat datang teman-teman semua Teman belajar ya Aku akan menyebutnya Supaya lebih akrab Menyebutnya dengan teman belajar Selamat datang Selamat belajar Di kelas free kelas Dari belajar lagi pastinya Selamat ngabuburit juga Kata Karinme ya Disini mungkin aku mau cek sound dulu juga dong Untuk yang sedang menjalankan puasa Boleh kasih emoji-emojinya mungkin Di kolom chat Yang menandakan semangatnya teman-teman nih Untuk menjalankan puasa Yang mungkin Tidak menjalankan puasa juga boleh banget ya Memberikan emoji yang terbaik juga di kolom chat Supaya untuk Kelas hari ini bisa lebih semangat Dan memberikan semangat juga nih Dari instructor yang akan menyampaikan Materi seputar freelancing Yang akan segera disampaikan Sama Kak Jasmine disini Oke Thank you semuanya yang udah partisipasi Di kolom chat Aku buka dengan pantun ya Sebelum kita lanjut Lebih jauh Karena ini aku lihat Semakin banyak yang berdatangan gitu ya Di Sore hari ini Jadi mohon bantuannya teman-teman Supaya makin semangat Makin menyala abangku Ambil gelas Ciduk takjil Timun suri Selamat datang di free class Belajar lagi Pantun kedua Pantun kedua Biar lebih ramai lagi Lebih membara Beli tiket untuk berangkat haji Yuk ramein chat Pakai emoji api Boleh dong Dikasih emoji apinya Di kolom chat Yang baru datang Biar makin semangat Boleh dikasih emoji api Membara abangku Siap Di sini aku absen juga ya Tadi ada Kak Esti dari Jogja Nah Ini juga Teman-teman berarti Sudah menyimak ya Untuk Sedikit ground rules Yang akan aku sampaikan Pada siang hari Sore hari ini Yaitu yang pertama Teman-teman Yang baru hadir Silahkan yuk Untuk rename namanya Supaya kelasnya Bisa berlangsung Lebih menyenangkan Dan juga Kita bisa saling kenal Satu sama lain Jadi boleh Dipakai Format namanya Adalah domisili Underscore nama kalian Contohnya Aku domisili Lagi tangrang nih teman-teman Nah sobat tangrang Boleh ketik satu Mungkin di kolom chat Dan sambil Ngubah namanya juga ya Gitu Jadi boleh Pakai domisili Underscore nama kalian Terus Aku juga Mengajak teman-teman Semua untuk open cam Karena nanti kita akan Sesi foto bareng-bareng juga Teman-teman gitu Dan juga Untuk Menjaga kondusivitas Di sepanjang kelas Pada sore hari ini Teman-teman bisa Micnya dimatiin dulu Supaya nanti Kelasnya bisa berlangsung Lebih kondusif Tapi nanti bisa dinyalakan Pas GNA ya teman-teman ya Supaya lebih interaktif juga Gitu Untuk bertanya-tanya Kalau misalnya ada yang ingin Bertanya-tanya Ini bisa melalui slide Nanti linknya akan Di share secara berkala Di kolom chat Dan juga Jangan lupa ini yang paling penting Karena Apalah artinya Kalau misalnya kita belajar Bareng-bareng disini Tapi gak Di sharingkan juga Ke teman-teman yang ada Di sosial media kita Jadi boleh juga ya Seandainya ada yang ingin sharing Ke sosial media Ini jangan lupa Tag At belajar lagi HQ Supaya Minjar yang ada di sosmed Admin belajar lagi Ini bisa Repost juga nih Story Atau dari tweet teman-teman Gitu Di sosial media belajar lagi juga Biar semakin banyak yang Mendapatkan manfaat Dari sharing teman-teman Di sosial media juga Sip Nah itu sedikit Ground rules yang ingin Aku sampaikan Teman-teman Dan Tadi Aku sempat mention ya Kalau misalnya di kelas Sore hari ini Kita akan Belajar Soal Freelancing ini Teman-teman nih Nah mungkin Ada yang Sudah Berpengalaman Sebagai freelancer Atau freelance Nah sebenarnya ada beberapa istilah Yang nanti sebenarnya akan Dispill Sama instruksur kita Pada sore hari ini Yaitu Kak Jasmine Gitu Teman-teman Jadi Aku sambil Panggilkan Kak Jasmine Mungkin ya Sambil kita ngobrol-ngobrol Kak Jasmine Halo Kak Jasmine Halo Halo Kak Jasmine Gimana kabarnya Sore hari ini Kak Jasmine Kabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana kabarnya Joko Aku juga baik Kak Disyukur Kak Jasmine ini dimana nih Kak Domisilinya nih Mungkin boleh dispill ke teman-teman disini Siapa tau ada yang satu daerah gitu Iya Aku domisilinya di Denpasar Di Bali Teman-teman Wah ada nih Ada warga Bali Disini Mungkin boleh Oh sama nih ada nih Kak Kak Tio Oke Kak Jasmine Berapa lama Kak Berarti Kak Di sana Kira-kira Aku dari 2020 2020 Agustus atau September gitu Aku lupa nih Wow Udah lumayan lama ya berarti ya di Bali ya Lumayan Wih lumayan rame nih Yang dari Bali Halo-halo semua Wow Oke ini kayaknya Kita abis ini bisa Kopdar nih ya Ngumpul bareng-bareng gitu ya Bookber gitu mungkin ya Iya bisa Sambang Bali nih sama Kak Jasmine Oke Terima kasih Kak Jasmine Aku mau ngajak Obrol juga nih Kak Jasmine Karena kan di Kelas pada Sore hari ini Kita bakalan Seru-seruan Untuk dengerin Sharing-sharing Seputar dunia freelancing Khususnya Kak Jasmine Yang mungkin udah Lebih dahulu ya Udah cukup lama juga Berkecimpung atau Mendalami dunia freelancing Ini sendiri gitu Khususnya di International Company Yang sekarang Kak Jasmine Sedang handle gitu Nah mungkin Kak Jasmine Boleh gak nih Kak Dispil Aku sendiri sebenarnya Kayak po nih Kak Dari Aku sendiri nih Pertanyaan dulu nih Dari awal Langsung Kian E ya Kak Jasmine boleh disipil gak Kak Kira-kira Keseharian sebagai Freelancer itu Ngapain aja sih Kak Kayak Bangunnya di jam berapa Apakah sebebas itu Kak Terus Tidurnya itu Apakah semalam itu Kak Mungkin kan kayak Ekspektasi orang-orang Kayak Jamnya itu sangat-sangat Bebas gitu Nah boleh dong Dari Kak Jasmine Perspektifnya gimana nih Kak Oke Jadi ini kayak Udah langsung A day in my life As gitu ya Iya udah loh Kak Nanti bisa jadi konten ya Nanti bisa jadi konten ya Kayaknya beragam banget nih Tapi kalau aku yang ditanya Aku bangun Bangun lumayan pagi Karena pagi subuh dulu gitu kan Terus abis itu Tapi baru Baru mulai Baru akan mulai kerja Atau tune in sama laptop Tuh paling jam sembilanan Gitu Terus Biasanya Aku termasuk orang Yang menggunakan Google kalendarku tuh Lumayan religiously gitu ya Jadi Apapun yang Harus dikerjakan minggu itu Tuh Biasanya ada Di situ catetannya Apalagi kalau ada Meeting-meeting gitu Itu Sangat menjadi panduan Sehari-hari kulah Terus Biasanya Meeting-meeting Kalau misalnya Aku yang ngundang Itu aku taruh Di pagi-pagi gitu Biar fresh Gitu kan Jadi misalnya Start dari jam 10 Atau Jam 11 Juga masih bisa lah Gak usah banyak-banyak Meeting paginya Abis itu Kerjain Baca-baca Slack dulu Terus balesin email Kalau ada yang perlu dibalas Terus Istirahat siang Abis istirahat siang Lanjut lagi nih Fokus Fokus time lah Gitu aku suka bilang Itu Waktu fokusku Terus Time block ya kak ya Nanti kita bakal Ngobrol-ngobrol Soal time blocking Terus Paling beres jam berapa ya Beres sore-sore Jam 5 Atau setengah 6 Itu juga udah Udah bisa Ini kok Udah bisa beres Terus aku lagi suka Menutup hari itu Dengan olahraga Jadi Aku larganya sore Jadi Setelah olahraga Baru deh Beres Tinggal Apa ya Tinggal sisa Bikin makan Atau cari makan Terus Nonton Nonton Netflix Atau apa Netflix Oke Wah seru banget ya Ternyata Dunia freelancer Nggak Apa ya Nggak semenakutkan itu Kalau misalnya kita Sebenarnya bisa Pandai untuk Time management mungkin ya kak ya Jadi Emang Karena Pekerjaannya itu Bisa dikatakan Kita work from anywhere Dan Kapanpun itu ya Maksudnya kita bisa Menentukan sendiri Jam kerja kita Tapi Sebenarnya Bisa dikatakan Cukup jadi kerjaan Yang work life balance Juga ya kak Sebenarnya Kalau misalnya kita bisa Ngatur waktunya itu sendiri Dan tadi kak Jasmine Ritmenya itu Ternyata Juga disesuaikan ya Disesuaikan dengan Jam kerja pada umumnya gitu Sebagai Kerja kantoran Maybe gitu kan Dari jam 9 to 5 lah Pada umumnya gitu Dan malam hari bisa Melakukan aktivitas lainnya juga Gitu Bisa Oke Semoga teman-teman ini Makin semangat ya Untuk Dengerin Sharing-sharing Lanjutan dari kak Jasmine Disini yang Udah memulai karir Freelancernya Lebih awal gitu Dan juga aku mau Mengajak teman-teman juga Supaya berpartisipasi aktif juga Teman-teman silahkan Di kolom chat Dan jika ingin bertanya Melalui slide-u Untuk teman-teman yang mungkin Baru hadir gitu Dan Akan ada berbagai macam hadiah Yang akan dibagikan Di belajar lagi Jadi stay tune sampai akhir Aku pesen itu banget ya teman-teman ya Jadi stay tune Jangan setengah-setengah Kalau bisa dapet ilmunya Tapi Langsung lengkap Dan Semoga aja bisa Langsung diimplementasikan juga Di dalam kehidupan teman-teman Oke Kak Jasmine sudah siap Untuk sharing Pada sore hari ini Sudah ya Oke siap Sambil Boleh dicoba mungkin kah Untuk share screen dulu Dari materinya Iya Bentar ya Dan aku mau ngajak peserta disini Supaya bisa nyemangatin Kak Jasmine Yang akan share Pada sore hari ini Boleh ketik 99 dong Di kolom chat Supaya semangatnya nular Oke Thank you Teman-teman semua Semoga Bisa Lebih menyemangati Kak Jasmine lagi nih Untuk sharing materinya Dan menambah Relax juga Kak Jasmine Pas sharing materinya Seru banget 99 Kayak ini ya Angka hoki gitu kan Angka hoki ya Banget Kak Jasmine Oke Udah keliatan gak Kalau di tempatku Jadi aku persilahkan Screen time is yours Kak Silahkan Oke Terima kasih Jo Halo selamat sore Teman-teman Senang sekali nih Saya bisa berkesempatan Sharing-sharing Tentang Pengalaman Apa ya Selama ini Pengalaman Saya berkarir Sebagai freelancer Gitu Kita Hari ini Akan berbicara Soal Tapi diskusi juga ya Jadi jangan Jangan Cuma aku doang Yang Berbicara Nanti kita akan Ganti-gantian juga Kita akan berbicara Tentang Gimana caranya Melihat Opportunity Di dunia Freelancing Terus nanti juga Saya akan ngajak Teman-teman Eh sebentar ya Kok slideku Slideku tuh Membalap aku gitu loh Aku belum mau Sampai sini Oke Dari kenalan dulu ya Oke Nah Oke Dari sini Oke teman-teman Perkenalkan Namaku Jasmine Riyadi Di LinkedIn Sebutannya emang Jasmine Riyadi sih Walaupun Nama Lengkapku tuh Sebenernya Depannya ada Anisanya Tapi Yang sering dipakai Yang lebih gampang Dikasih tau ke orang-orang Tuh Jasmine Riyadi Karena Lebih gampang Diingat kali ya Nah Saya Berprofesi Sebagai Freelance Digital Marketing Ini Apa ya Title yang cukup Menggambarkan lah Apa-apa saja Yang saya lakukan Gitu Selama bekerja Soalnya Ketika menjadi Seorang freelancer Kadang-kadang Kita dihadapi Sama kondisi Dimana punya Proyek itu Lebih dari satu Gitu kan Dan Inilah Makanya pentingnya Personal branding Atau dikasih title lah Gitu Walaupun Iya Kalau misalnya Seperti yang teman-teman Lihat Mungkin di poster Atau Di LinkedIn saya Yang paling atas Itu memang saya taruh Jabatan yang paling Yang paling lama Gitu ya Atau posisi yang paling Yang paling dikerjakan Yang paling dikerjakan banget Gitu Karena porsinya beda-beda nih Antara proyek Proyek satu Dan proyek lain Nah Sejak 2023 lalu Sampai sekarang Saya dipercaya Menjadi Social media manager Untuk Canva Di Indonesia Pertama kali kenal Canva Sebenarnya Dari 2017 Jadi Ceritanya 2017 Akhir Saya habis Habis Beres sekolah Gitu ya Terus Saya Ketemu Lowongan kerjanya Canva Itu sebenarnya Dari Techin Asia Website Techin Asia Mungkin teman-teman Kenal juga Sama website tersebut Disitu ada job portal Terus ada Canva tuh lagi nyari SEO Pada saat itu Terus saya Waktu itu backgroundnya Baru Apa ya Baru digital marketing tuh Baru kenal juga Baru kulit-kulitnya doang Gitu kan Karena kan skopnya banyak Di dalam digital marketing itu Tapi yaudah Saya nekat nih Karena pada saat itu Saya suka banget Sama produknya Saya tahu Saya pakai produknya Terus Saya penasaran Gitu kan Terus Ternyata 2017 Sampai 2021 Lumayan lama tuh Empat tahun Saya ngurusin Outreach Atau link building Gitu ya Sekalian Ranah SEO-nya Terus 2021 Sampai 2023 Kemarin Saya dipercaya Jadi affiliate Dan brand partnership Manager Untuk Southeast Asia Jadi Ketika berurusan sama Berurusan global Saya juga baru tahu nih Kalau Kita tuh Nggak hanya Di satu scope aja Sebenarnya Tergantung hubungan kita Sama klien kayak gimana Makanya saya ngerasa Senang ya Bersyukur Karena dipercaya Untuk ngurusin hal lain Selain yang Pas pertama kali kenal Terus Saya juga tulis tuh Disitu Dari 2022 Sampai sekarang Saya juga Menjabat sebagai Project Manager Di show studio Show studio itu adalah Agency Kecil-kecilan gitu Yang Saya sama Beberapa rekan-rekan Bikin Bareng Gitu Supaya Karena ketika Sudah Lumayan lama Berkecimpung Di dunia freelance Nanti teman-teman Akan merasa sih Ketika sudah Merasa sanggup Untuk nambah Projectnya Tapi resourcesnya Kurang nih Nah makanya itulah Apa namanya Saya perlu Tambahan gitu Nanti kita bahas Lebih lanjut ya Oke Agenda hari ini Ada Terbagi jadi lima bagian Yang pertama Saya akan ngajak Teman-teman Lihat nih Kira-kira Preparation stage-nya Apa aja Persiapan sebelum Menjadi freelancer Itu kayak gimana Kemudian Mencari Kesempatan Bekerjanya Itu pakai Platform apa aja Kemudian Yang nomor tiga nih Yang saya ngerasa Paling Semangat ya Ngejelasinnya Atau ceritanya Itu gimana caranya Memanage Freelancing task Gitu Kalau yang tadi Saya jawab Jonathan Kayak A day in my life Kayak gimana Bayangannya Itu lagi hari ideal ya Teman-teman Jadi gak Selamanya juga Selalu balance Ada aja kok Hari-hari dimana Malam-malam Saya masih ngurusin Email sesuatu Atau Beresin produksi video apa Dan segala macem Kemudian nanti Bagian selanjutnya Saya akan share juga nih Dikit-dikit Tentang The other side of freelancing Yang tadi Kayaknya terdengar Wah balance sekali Tapi ternyata Gak gitu juga Gimana cara Menyikapinya Gitu Kemudian nanti Ditutup dengan Bagaimana cara Membangun Karir di Dunia freelance Oke Teman-teman udah siap ya Kita masuk dulu Ke Bagian persiapan Nah disini Saya ingin mengajak Teman-teman Untuk mengerti dulu Memahami dulu Landscapenya Karena Ternyata Dunia freelance itu Luas sekali gitu ya Dan ada banyak banget Definisi-definisi Atau sebutan-sebutan Yang ada Di luar sana Dipakai Sama berbagai macam orang Dan masing-masing tuh kayak Saling bersinggungan Gitu ya Nah yang pertama gini Kalau kita membahas Freelance Freelance tuh apa sih Gitu ya Kalau mengutip dari Oxford Dictionary Ini tuh saya pilihin Beberapa Penjelasan yang kayaknya Paling deket Sama apa yang saya pahami Juga gitu ya Freelance itu Intinya adalah Bekerja untuk beberapa Perusahaan Pada waktu berbeda Ketimbang Bekerja sebagai Karyawan tetap Di satu perusahaan Jadi titik beratnya tuh Jadi titik beratnya tuh Ada berbagai Project Atau berbagai Pemberi kerja Gitu ya Tapi terus Kalau dilihat Dari sisi lain Contohnya Dari Investopedia Dia mengatakan Kalau freelancer itu Adalah seseorang Kontraktor independen Yang menerima Upah per Pekerjaan Atau pertugas Biasanya Jangka waktunya singkat Terus Remote work Kan ada juga ya Sekarang yang melabeli dirinya Oh iya Saya remote worker Based di mana Mana-mana Nah menurut Kalau menurut saya Remote work itu Adalah salah satu Benefit sih Dari memilih Jalur kerja Freelance Karena kan tadi Ngebandinginya Freelance itu Di luar Tidak terikat Satu perusahaan Kalau kartap Atau karyawan tetap Terikat satu perusahaan Nah remote work itu Adalah salah satu perk Atau salah satu Benefitnya aja Karena sebenarnya Remote work itu Cuma Cara bekerja Yang lain Atau cara bekerja Barulah Karena sekarang Kayaknya baru Lebih terdengar nih Gaungnya Intinya dia fleksibel Membolehkan orang Untuk bekerja Di luar Lokasi kantor Perusahaan Jadi Kalau kita lagi Work from anywhere Suka ketemu juga kan Bisa kita bagi dua lah Kelompok orangnya Ada yang emang Beneran freelance Ada yang Dia ngantor di mana Terus janjian kerja Sama Coworkernya Contoh Nah Kalau kita lihat Di dunia Secara global Platform freelance Global itu Cukup besar Dia dimilai Sekitar 3,4 miliar US dollar Gitu Artinya Ada banyak sekali Perusahaan Yang mencari Atau yang Outsource Pekerjaan-pekerjaannya Ke Orang-orang Seperti kita-kita nih Freelance Atau Yang baru mau Menjadi freelance Biar kebayang Betapa Sebenarnya luas nih Opportunity-nya Dan ini Saya kasihnya Pandangannya yang Cukup global ya Karena kan kita lagi Mau berbicaranya Tentang freelancing At international company Terus Kalau dilihat Dari jumlah Pekerja global Sekitar 3 Lebih dari 3 miliar Ternyata Hampir setengahnya Itu Adalah Freelancer Jadi 50% Hampir 50% Atau sedikit lebih Besar dari 50% Terus 61% Dari Jumlah freelancer Tersebut Mengaku Mereka ahli Dalam 2-3 bidang Dan 5% Di antaranya Dan hanya 5% Di antaranya Fokus sama Satu keahlian Jadi Gimana Kalau kamu Mempertimbangkan Freelance Sebagai jalur karir Berarti harus siap juga nih Untuk Punya Berbagai macam Skill gitu ya Yang bisa ditawarkan Atau bisa dijual Ke perusahaan-perusahaan Di luar sana Terus Sebagai pengetahuan Kita nih Sama-sama Bahwa Tarif rata-rata Freelancer Per jam Secara global itu Sekarang ada di 21 dolar Nanti kita akan lihat Freelancer-freelancer Indonesia Yang berkecimpung Di pasar global Itu posisinya Di mana sih Nah Oke Kita akan masuk Ke bagian Tadi sudah tahu kan Pandangan Di luar Seperti apa Sekarang kita balikin Ke diri kita Masing-masing Gimana sih caranya Kita mempersiapkan diri Supaya Bisa bersaing juga Di pasar global Yang pertama Yang paling penting adalah Evaluasi diri dulu Kemampuan Apa Saja Atau Skill set Apa Yang sudah Kita miliki Hingga saat ini Kalau Dilihat dari sejarah Apa Saya sama Kanva Kan saya Startup dari SEO ya Dan itu juga Merupakan salah satu Bidang yang awalnya Saya sebenarnya Belum kenal-kenal banget Tapi terus yaudah Saya pelajarin Demi Memenuhi Kriteria Yang pada saat itu Kanva cari Gitu Nah Itu adalah salah satu Contoh aja sih Untuk Melihat-lihat Apa yang dimiliki sekarang Versus Apa yang nantinya Ingin dituju Pada saat itu Memang sih Saya belum memiliki Kemampuan itu Tapi Saya yakin Dengan Berkembangnya Skop digital marketing Saat ini Dan kemampuan Belajar kita Ya pasti Kekejar juga Tapi memang Ada Ada baiknya Yang sudah dimiliki Kenapa Karena itu Berhubungan sama Track record kita juga Kan Nanti hubungannya Sama portfolio Setelah Kita Lihat-lihat nih Misalnya Ada skill apa Contohnya Menulis Skill menulis Atau skill Berbicara Atau apapun Kita mulai dari yang paling basic Kita urutin tuh Top 3 nya Berdasarkan hasil evaluasi diri Coba pilih Top 3 nya Apa skill terbaik Yang Kamu miliki Salah satunya Salah satu skill Yang paling banyak dicari Itu kan Menulis Tapi dalam menulis pun Skoopnya ada masih banyak lagi Gitu loh teman-teman Jadi jangan Capek-capek Mendalami lagi Apa yang sebenarnya Teman-teman punya Terus Dari Skill-skill Tersebut Yang udah kita Top 3 in Kita kasih penilaian Atau rating Artinya Rating ini Dari 1 sampai 10 10 tuh yang paling Kita merasa paling pede Untuk Menjual Skill-skill tersebut Gunanya apa Nanti ini akan Ngaruh ke Apa saja yang kita tulis Di profile Online kita Di platform Pencari kerja Sekarang Setelah Kita tahu Apa yang kita punya Kita masuk deh Ke riset Bidang apa Yang sedang ramai dicari Nah ini Saya bawain Contoh aja ya Top 10 Skill yang paling Dicari Dalam hal marketing Dan ini sumbernya Dari Upwork Yang pertama Ternyata emang Social media marketing Banyak banget ya Yang Membutuhkan Presensi social medianya Itu bagus Di dunia online Masuk akal dong Karena kan Dengan brand Brand yang muncul Ya mereka pasti butuh Orang untuk menjaga Look brandnya Dan lain-lain Terus Lead generation Ini juga salah satu Bidang yang seru Maksudnya Dia cukup kompleks Untuk Kita sebagai individu Kalau ngerjain Lead generation Berarti paling tidak Kita paham Website Technical Technical Leads website Sedikit-sedikit Sama menulis Kopi yang baik Dan benar Gimana untuk Menarik orang Kemudian Bagaimana mengukur Hasil Lead generation Tersebut Jadi itu Bisa aja kan Top 3 skill Yang dipunya Itu adalah Menulis Kemudian Analisis Ya tadi Sama Apa namanya Strategi Dan ini ada banyak lagi Contoh-contoh lain Seperti SEO B2B Terus Entah kenapa Upwork nih Mendefinisikannya Agak beda-beda tipis Ada social media marketing Tapi ada juga Social media management Menurut saya tuh Mereka masih deket lah Tapi dari Bidang-bidang ini Teman-teman Juga harus ingat Bidang yang ramai Peminat Itu gak selalu Jadi bidang yang tepat Untuk kita targetkan Jadi tetap Tugasnya adalah Mencari sweet spot Antara Kira-kira kita bisa menang Dimana ya Gitu Dengan apa yang kita punya Dan juga bersaing Sama freelancer-freelancer Lain Setelah kita tahu Apa saja Di luar sana Yang lagi rame Dicari Kita balikin lagi Ke diri Masing-masing Riset Riset bidang apa Yang paling sesuai Sama minat kita Gitu Ini perlu dilakukan Riset mendalam Spend some time Untuk mencari tahu Detail lingkup Pekerjaannya Seperti apa Dan seberapa besar Ketertarikan kita Pada bidang tersebut Kenapa ini penting Karena nanti Lingkungan Freelance itu Bisa dibilang Individualis Teman-teman Jadi Ketika kita Di kontrak Untuk suatu proyek Tertentu Belum tentu Kita akan punya Rekan kerja Atau Lingkungan yang mirip Dengan lingkungan kantor Gitu kan Ini ada banyak Kehubungan Sendiri gitu Antara kita Sama pemberi kerja Nah kenapa Ketertarikan kita Yang besar Pada suatu bidang itu Berpengaruh Ini nanti Pertanyaannya ada di Seberapa enjoy Kita Sama apa yang kita Lakukan Ketika Yang kita lakukan itu Lagi Kurang enjoyable Nah Semoga teman-teman bisa Paham ya Point of view itu Jadi tidak hanya Sesuatu yang kayaknya Oh kayaknya gue seneng nih Sama ini Terus Positif banget Gitu Tapi tidak Mengukur Challengenya Atau struggle-strugglenya Di dalam bidang yang Dulu Gitu Karena ini menentukan nih Nanti Perjalanan karir sebagai Freelance itu Seperti apa Gitu Oke Setelah Kita tahu Bidang-bidang yang Kita mau ambil Atau Skill-skill apa Yang mau kita Pupuk lebih dalam Gitu Portfolio adalah Modal Paling minim lah Yang Harus kita punya Untuk Melamar Suatu pekerjaan Freelance Gitu ya Yang pertama Pasti dong Susun portfolio Yang menarik Sediakan waktu yang cukup nih Untuk Mencentang Checklist-checklist ini Soalnya kalau saya ditanya Sebenarnya Portfolio seperti apa sih Yang bagus Gitu Sebenarnya jawabannya singkat Itu pasti Sebisa mungkin Dia harus mencakup Perkenalan diri Terus Latar belakang pendidikan Sebenarnya secukupnya aja Karena Kenapa Portfolio itu adalah Saat dimana Pemberi kerja Melihat kemampuan Gitu Dan itu tidak selalu tergambar Sama Latar belakang pendidikan Jadi Highlight aja Kemampuan Dengan proyek Yang sudah pernah digarap Gimana nih Kalau misalnya Belum punya proyek Yang pernah dilakukan Sebelumnya Gak apa-apa Kita bisa pakai Mockup Proyek Btw Tadi ada bagian yang Sedikit keskip Pas perkenalan Saya tuh termasuk Alumni FSDM juga Alumni Bootcamp FSDM Terus Dari Sesi Disitu ada sesi Membangun Portfolio juga Pada saat itu Aku mengecek Portfolio yang sudah Saya punya Itu udah oke Apa belum Mana bagian yang Perlu ditambah Dan mana yang Kayaknya gak penting-penting banget Terus juga Jangan lupa Teman-teman Untuk selalu punya Resume Biasanya sih Bentuknya PDF gitu ya Sama profile online Karena ketiganya ini Biasanya saling Berkaitan Resume itu Biasanya cukup Satu halaman Kalau yang lebih panjang Itu CV Terus juga Pastiin profile LinkedIn kita Update nih Dengan Pengalaman kerja Yang terakhir Hindari juga Menulis Quote di bio nih Saya Salah satu orang Yang selalu Bilang Gak usah nulis Quote di bio Kenapa? Karena Lebih efektif Ketika kita Mencatat Atau menuliskan Summary Tentang diri kita sendiri Disitu Jadi Calak pemberi kerja Yang Misalnya lagi screening Terus dia mampir Ke LinkedIn profile kita Ya dia udah tau Oh Orang ini mencari apa Orang ini bisanya apa Gitu Jadi Itu adalah Beberapa poin Yang harus diingat-ingat ya Dengan tiga modal Tiga modal Kita ini Ini Ada Contoh Ini saya bawain Contoh portfolio Yang pertama Portfolionya ini Sifatnya lebih personal Terus juga Formatnya cukup standar Seperti yang tadi saya bilang Ada perkenalannya Halo Saya Jasmine Saya seorang freelance digital marketer Yang Passionate In helping you grow your brand Dan lain-lain Semuanya memang sih Dalam bahasa Inggris Karena saya sering ketemu Orang-orang Yang Either di luar Indonesia Atau Mereka sebenarnya konsumen lokal Bukan konsumen Klien lokal Tapi Prefer Bicaranya bahasa Inggris Jadi Teman-teman Siapin juga ya Dalam berbagai bahasa Kalau Tergantung Targetnya kayak gimana Terus Saya cantumin juga tuh Beberapa Kalimat Soal latar belakang Pendidikan Didekat foto Terus juga Langsung Ke bagian Pekerjaannya Gimana Ngapain aja nih Apa yang saya bisa tawarkan Sama ada beberapa Profil proyek Profil proyek gitu Yang sudah pernah Saya kerjakan Nah Terus Ada satu lagi contoh Dimana Ini sebenarnya Bisa sih Dibilang portfolio Tapi Kayaknya hybrid deh Bentuknya Antara portfolio Sama proposal Gitu Karena Sifatnya dia lebih Menjurus ke Project apa Yang mau dikerjakan Gitu Ini juga Ini juga berguna nih Untuk Teman-teman yang mau Mencoba Atau Sudah Sudah mencoba Mencari pekerjaan freelance Di Upwork Contohnya Biasanya saya suka Naruh Proposal Suka submit Proposal Biar orang lebih Kebayang gitu Apa yang bisa kita lakukan Untuk mereka Nah Contohnya ini Projectnya adalah SEO dan SEM Management Untuk Perusahaan Developer Property Gitu ya Di Bali Terus yaudah Saya cantumin lah Apa saja sih SEO yang saya paham Gitu ya By the way Teks SEO nya Ada banget yang saya ambil Juga dari materi-materi Saya belajar Waktu bootcamp dulu Gitu Karena Itu Sudah Menerjemahkan Dengan Sangat bagus Strukturnya gitu ya Jadi saya lebih Gampang ngejelasin Ke klien juga Terus saya taruh lah Itu Keyword research Gitu ya Contoh-contoh Apa saja yang bisa Saya kerjakan Untuk klien ini Dan memang sih Proposal yang Sudah mencatumkan Sedikit Sneak peek Tentang Angka-angka Atau forecast Gitu Itu tuh Selalu Lebih menarik Gitu Sampai akhirnya Nanti kita Sediakan Penawaran Penawaran Ada option A Atau option B Gitu gitu Jadi Kita Memposisikan dirinya Sebagai Pemberi Kerja Eh Salah Pemberi Servis Gitu Oke Sampai sini dulu Jo Kira-kira Ada yang Mau ditambahkan Atau Jo Brolin Iya Seru banget ya Tapi mungkin aku Sambil cek dulu nih Sampai di Part ini Kira-kira Penjelasan dari Kak Jasmine Menurut teman-teman Pace-nya udah Pas kah Menurut teman-teman Boleh ketik Satu Atau Kalau misalnya Mungkin perlu diperlambat Boleh ketik Nol dong Oke Oh Ada nih Yang nol nih Tapi Sebagian besar Sudah Aman ya Oke Ada Kak Fitriana Yang Mungkin bisa Lebih diperlambat Sedikit nih Kak Jasmine Tapi Menarik banget nih Kak Jasmine Jadi Ngedenger soal Portfolio Ini kan salah satu Modal utama ya Aku sempet Ngeliat-liat juga Di slide Ternyata udah Cukup banyak Yang bertanya Wah ini Sampai aku bingung Nih milinya Nanti gimana nih Cuman banyak juga nih Yang relate ke Portfolio Karena kan sebagai Freelance yang memang Ingin merintis Itu pasti yang harus Jadi modal utama Ada portfolio Kak ya Betul Nah ini Kak Jasmine Boleh di Elaborate lagi gak sih Kak Maksudnya perannya Si ngikutin Bootcamp Gitu Kalau Kak Jasmine kan Sempet ikut dari Program FSDM Di belajar lagi Kebetulan ya Kak ya Di cohort 12 ya Kalau aku gak salah ya Iya betul sekali Aku adalah alumni FSDM Cohort 12 Itu boleh Dialaborate gak sih Kak Maksudnya Manfaat Dari ikutan Sejenis bootcamp Gitu Kalau dari Kak Jasmine Sendiri Untuk sebagai Perspektif seorang Freelancer itu Ngebantunya di part-part Mana Ataukah Di portfolio nya Itu juga Ngebantu banget Untuk Lebih Baik lagi Menyusun portfolio nya Gitu Kak Oke Pada saat Aku ngikutin Bootcamp Belajar lagi Itu aku posisinya kan Sudah Ada cukup Sudah ada pengalaman lah ya Menjadi freelance Atau mencari Kerja sebagai Freelancer Nah tapi Dari semua bidang Yang sudah pernah Aku pegang Itu kadang-kadang kan Kita saking Terlalu Terlalu Hanyut gitu ya Jadi eksekutor Kita jadi lupa nih Oh sebenarnya struktur Dari materi ini Atau struktur dari Skoop ini tuh Sebenarnya apa aja sih Gitu loh Jadi Bootcamp FSDM Sangat membantu aku Dalam Mendefinisikan lagi Skoop of work Yang aku bisa kerjakan Gitu ya Sama Mengidentifikasi Mana-mana aja nih Yang aku ternyata Masih belum Terlalu paham Atau aku harus Upgrade lagi Wah ini Bisa jadi peluang nih Untuk Kedepannya Untuk aku seriusin Dan aku Jadikan skill Yang aku jual juga Terus Dengan tau Skop of work itu Ya itu kan Dituangkan gitu ya Aku bisa tuangkan Kedalam portfolio Contohnya yang ini sih Pada saat bootcamp Soalnya portfolio Yang aku kerjain Yang paling deket Sama yang Materi yang ada Di kelas tuh Si SEO Dan SEM ini Jadi aku Bener-bener Melihat Ceklisnya Seperti apa Kan di kelas Kayak dikasih tau kan Ceklisnya Pokoknya kamu Jangan lupa Harus ada part Penjelasan Tentang proyeknya juga Apa Terus apa yang kamu bisa Kerjakan Kayak gitu-gitu Nah itu Sangat aku Aplikasikan nih Kak Jo Di slide yang ini Jadi Tergambarlah Kira-kira Betapa Ternyata Menyusun portfolio Atau proposal itu Butuh waktu Juga ya Butuh fokus juga Untuk dapetin Proyek-proyek Yang kita mau Gitu Oke oke Jadi kayak Secara gak langsung Sebenernya Kan sebenernya Yang jadi Problema utama Orang-orang yang mungkin Ya ingin ikut Program-program Bootcamp Atau memang Program pembelajaran Yang intensif Gitu kan Bingung ya kak Kira-kira Bisa diimplementasikan Dimana Tapi kalau misalnya Di Kak Jasmin sendiri Ternyata memang Seberdampak itu ya kak Untuk ngerapihin Portfolionya lagi Dan juga Meningkatkan juga Dari result-result Apa aja Yang bisa disampaikan Gitu dan Ngasih gambaran Lebih clear lagi Gitu ya kak Untuk upgrade Dari portfolio itu Sendiri ya Ternyata Iya betul sekali Betul sekali I see Nah ini Teman-teman mungkin nih Kalau misalnya Masih bingung Portfolionya itu Pengen dibuat Jadi Kayak gimana Gitu Nah ini boleh Dengerin tips Dari Kak Jasmin Dan Sebenarnya nanti Memang Akan dibahas juga Lebih deep lagi ya kak Untuk pembahasan Portfolio ini sendiri Gitu Iya betul sekali Kalau Misalnya Teman-teman disini Apa ya Penasaran ya Di dalam-dalamnya Tuh kayak gimana Ini kan tadi cuma screenshot Beberapa doang Kita pastinya bisa bahas Lebih banyak sih Lebih dalam Di Salah satu kelas nih Di bootcamp Yang akan datang Gitu ya Si kohort 16 ini Dan itu Sepertinya Sangat menarik Kalau memang teman-teman Pingin Kepingin memulai Gitu Freelance Karir Atau Freelance journey Terutama Digital marketing Gitu Oke Karena ini Selain juga Cukup All in one ya kak Untuk Yang dipelajari Seputar digital marketing Tapi juga Memang Ada nih Ternyata teman-teman Kelas baru Yang Karena kita ngelihat nih Banyak peminatnya Di bidang freelancer ini sendiri Jadi kan kapan lagi Teman-teman bisa Memulai Sendiri Mendapatkan penghasilan sendiri Yang kerjanya itu Juga bisa diatur Secara Personal Kerjanya mau diselesaikan Kapan Nah ini ada Kelas Yang ingin belajar Lebih dalam lagi Soal Dunia freelancing Khususnya di digital marketing Ini Kita akan ada kelas juga Di FSDM Kohort 16 Tapi nanti informasinya Kita Kita tahan dulu Mungkin ya Kak Jasmine Karena masih banyak juga Yang ingin disampaikan Di materi Pada Sore hari ini Jadi boleh dilanjut lagi kak Thank you kak Jasmine Untuk Penjelasannya lebih detail Soal portfolio tadi Oke Terima kasih kak Jo Nah lanjut Kita ada kuis dulu Ada kuis sedikit Nanti Jawabnya Bisa dibantu oleh Kak Jo ya Iya Boleh Oke sip Pertanyaannya begini Berapa tarif per jam Rata-rata freelancer Digital marketing Indonesia Di pasar global Nanti Jawabnya Ini soal jawabnya Kayaknya udah banyak yang Raise hand gitu ya Silahkan kak Aku bikin aturan dulu ya Teman-teman ya Ini di kolom chat Udah sampe bombardir nih Belum sempet ada Batas suci Tapi ini kayaknya Karena di chat Udah tertimbun banyak Jadi kita pake metode Raise hand aja kali ya Tapi turun dulu Yang udah raise hand Ternyata yang raise hand juga Udah banyak kak Saking antusiasnya nih Sorry Tadi kita juga belum ini Belum janjian Jadi oke Semua turun dulu Turun dulu Turun dulu teman-teman Aba-aba dari aku ya Aba-aba dari aku Aku hitung mundur Dari Tiga Belum Kak Jaki Belum Dua Satu Oke Di tempat aku Ada Kak Zaza Dari Yogyaknya nih Yang Menempati posisi pertama Untuk raise hand Boleh mungkin kak Zaza Untuk on mic Dan Boleh dispel jawabannya Dan mungkin alasannya Juga boleh Kalau misalnya Ada Yang ingin disampaikan Iya boleh Tau dari mana nih Gitu Kak Zaza boleh Atau udah sempet Buka chat GPT kah Halo kak Zaza Halo Siang Iya siang Jawabanku C Dua puluh satu dolar Per jam Per jam Kenapa nih kak Tadi kayaknya Sempet Ini denger Kak Jasmine Bilang sekitar Dua puluhan Dolar gitu Per jam Untuk yang Freelancer Pasar global Oh oke Udah Udah final nih Kalau dari kak Zaza Jawabannya Iya Kita lock ya Kita Kita up dulu Ke kak Jasmine Bener apa gak salah nih kak Oke Thank you Zaza Jawabannya Sayang sekali Salah tapi Oh salah Oke Berarti masih ada Dua chance lagi ya Oke Dua chance jawaban nih Peluangnya tinggal A sama B nih Itu ada alasan yang baik di kolom chat Soalnya itu red card saya gitu loh Oh Agak benerin ya Oke Oke Kita Oper lagi nih Kalau di urutan kedua Di tempat aku Ada kak Zaye Zye Dari Bandung Kak Zaye Boleh Boleh untuk Ya on mic Nah udah kedengeran nih Halo Kak Zaye Halo Boleh dispil jawabannya Kalau menurut Kak Zaye Ini A atau B nih Kalau tadi C udah salah soalnya Jawabannya di A Di A Oke Kenapa nih kak Kira-kira Boleh di ini Mungkin Kalau ini sih Obrolan Aku sama temen aku aja sih Nanya-nanya netcardnya gitu Oke Ini apakah Mau di lock Nah ini ada Ada dari KC juga nih Di kolom chat Cluenya Indonesia ya Digital marketing Indonesia Indonesia ya Iya Yaudah Di lock Di lock Oke 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 di lock aja deh Gimana Kak Jasmine Satu lagi deh Ada yang Masih ada gak Yang di antrian Raise hand Satu lagi Di tempat aku ada nih Kak Nurul Hasanah Halo Kak Halo Kedengeran gak suruh aku Kedengeran Kedengeran Oke Karena tadi udah jawab A sama C Berarti sekarang aku jawab B Alasannya kenapa nih Jangan alasan ini dong Karena tadi udah di jawab Kalau di Indonesia Kayaknya Aku sering lihat tuh Ratnya emang cukup rendah ya Kayaknya kalau 15 dolar itu Biasanya luar negeri kita sih Kak Cuma gak tau juga Oke Ini udah pasti kita lock ya Kalau ini Yang mana nih Kak Yang bener nih Kak Jasmine Oke udah ya Sama Kak Nurul Kita jawab Tereng Yang bener adalah B Yang B ya teman-teman ya Jangan terkecoh ya Karena ini ada Freelancer Digital marketing Di Indonesia Bidangnya spesifik Digital marketing Dan di Indonesia Iya Tapi Jadi gini Ini tuh Pertanyaannya Berapa tarif rata-rata Freelancer digital marketing Indonesia Asalnya Kayak kita-kita Indonesia Tapi di pasar global gitu Makanya mungkin Emang agak-agak membingungkan ya Karena pertanyaannya Ternyata luas Terus Abis itu Ada pilihan yang mengecoh tadi Yang Yang tadi Di slide awal Saya bahas Itu Itu global workforce Jadi rata-ratanya Dunia gitu Nah Semoga ini bukan Jadi alasan Kita Berkecil hati Karena Memang Rata-rata tarifnya itu Masih di bawah Global Gitu ya Nah Tadi ada Bener tuh Di kolom chat Ada Aku Baca Kalau misalnya Entry level Biasanya masih di sekitar 5 dolar per jam Dan Bervariasi Tapi Tidak salah juga Tadi Kak J ya Kalau gak salah Ngobrol sama teman-temannya juga Ada yang 15 dolar per jam Itu Tersebar Di mana-mana Di Indonesia Maksudnya beragam sekali Nah tapi Yang jadi Poin penting Di sini adalah Rata-rata tersebut Bisa kita jadikan Benchmark aja sih Teman-teman Untuk Menentukan Rate kita Berapa Ketika kita baru mulai Atau Yang sudah berkecimpung Di freelancer Selama 1 tahun 2 tahun 3 tahun Jadi kan kita Sama-sama Tau ya Harus meningkatkannya Seberapa banyak Nih Contohnya kayak gini South Asia Hourly rate Entry level Iya Startnya dari 6 sampai 9 Gitu Tapi yang Semakin Expert Jumlahnya pasti Semakin dikit juga kan Intermediate Sekitar 10 dolar Sampai 14 Per jam Kalau yang advance 15 sampai 20 Expert Di atas 25 dolar Tapi ini ya Tergantung juga Sama bidang-bidang Apa yang dipilih Gitu Kalau Berkecimpung di dunia Developer sama Programming Memang itu masih Ranking 1 Tapi kalau marketing Dia ada lagi Tier-tiernya Gitu Jadi tadi Kak Jo kita udah punya Pemenang ya Kalau gak salah Kak Iya betul Kak Nurul Kak Nurul Sorry Dari Jogja Kayaknya dapet Dapet sepeda ya Hadiahnya Dapet sepeda Tapi bannya aja Aduh Oke Semoga bisa Bermanfaat Tetap bisa Bermanfaat Dapet voucher belajar Karena kan kita disini Tujuannya untuk Belajar ya Tapi nanti ada Quiz-quiz lainnya lagi Kok Tenang aja Tadi yang udah Jawab Antusias Dipertahankan Antusiasnya Yang penting PD dulu ya Kak Jasmine ya Iya dong Kan kita disini Pengen Berdiskusi juga Jadi thank you Tadi yang sudah menjawab Oke Kita lanjut Kalian Oke Masuk ke Part 2 Setelah kita Paham Tadi Landscape-nya Seperti apa Terus persiapan Yang harus kita Lakukan Apa saja Udah tahu Sekarang Saya pengen Mengajak Teman belajar Untuk mencari Platform-platform Atau cara-caranya Gimana sih Untuk Bertemu Sama kesempatan-kesempatan Di luar Indonesia Nah ini adalah Gambaran saja Dari Job title Yang rame Sama yang Masih Meniti Meniti karir Jadi Dilihat dari Average Annual earnings Untuk beberapa Aktivitas freelance Yang paling populer Masih Diduduki oleh Programmer Terus juga Developer Baik yang Web Mobile Sama Kalau gak salah Game developer Sekarang juga banyak Yang di outsource Bisa dilakukan Secara remote Bisa dilakukan Secara freelance Terus juga Ternyata yang tinggi Itu ada CRM manager Yang ngurusin Gimana caranya Kita Memaintain Retention rate Sama customer-customer Atau Mengirim mailing list Kayak gitu-gitu Supaya Brand tuh Lebih deket Sama usernya Ternyata ini adalah Job yang Rame Terus Kalau misalnya Kita-kita Karena kita berkumpulnya Di komunitas Digital marketing Kita ada di Grup yang ini nih Yang online marketers Saya bisa bilang Menyinggung sedikit Sama writer sih Karena kan ada Pekerjaan menulis juga ya Tapi Kayaknya Writers yang ini tuh Untuk Hal-hal cetak Kayak buku Atau e-book Atau apapun Sedangkan Copywriting Content writing Caption writing Itu masuknya Masih di online marketer sih Skopnya Digital marketing Gitu Lalu Oke sorry Agak loading Nah Oke Di part Kedua ini Saya ingin Ngebahas Atau memperkenalkan lah Dua Dua besar Platform yang Paling saya gunakan Untuk mencari Kerja freelance Gitu Sebenernya Sekarang udah Banyak banget Platform di luar sana Yang bisa mempertemukan kita Sama pemberi kerja freelance Tapi Karena saya tuh Hanya bisa berbicara Dari sesuai pengalaman Gitu ya Jadi ini Dari yang saya kenal dulu aja Terlepas dari Plus minusnya juga Gitu Karena kan Pertama kali kenal Upwork itu Saya di tahun 2017 Jadi Ketemukan Fa Pertama di website-nya Take in Asia dulu Tapi terus dipindahin ke Upwork Kenapa? Karena pada saat itu Sistem gajinya Sistem menerima upah Lebih gampang Pakai Upwork Udah ada sistem yang Mumpuni lah Dan Sekarang Berarti kan sudah Hampir tujuh tahun Setelah Pertama kali saya kenal Hama Upwork ya Tapi saya masih bisa bilang nih Dia masih menjadi Satu dari Platform terbaik Pencari kerja freelance Kenapa? Karena emang sih Tipe pekerjaan Apapun tuh ada Di Upwork Karena sekarang udah rame Memang Dari mulai Web development Graphic design Dan lain-lain Terus skalanya juga Bermacam-macam Tapi memang Kita harus latihan Belajar menulis proposal penawaran Yang efektif tuh kayak gimana Dan gak apa-apa Start awalnya Kita menawarkan Di bawah standar Tidak apa-apa Asal ratingnya Kita semakin naik Kemudian LinkedIn Dia tuh masih jadi Platform yang paling Reputasinya paling baik Menurut saya Tinggal kita perhatikan Filter pencariannya Aja sih Karena Ada bank juga Yang merasa Ah LinkedIn Kayaknya gak cocok deh Karena Saya carinya yang bisa Freelance Tapi gak ketemu Mungkin itu ada Di filternya aja Dan inilah kenapa Tadi saya bilang Portfolio penting Online profile Juga penting Karena relevansi resume Itu diperhatiin banget Kalau sama warga-warga LinkedIn Terus Karena memang ini Bukan platform yang Didesain khusus Spesifik untuk freelancer Jadi persaingannya Cukup ketat Tapi Kesempatan kita Untuk ketemu Sama klien yang stabil Project yang Lebih panjang Jangka waktunya Itu saya merasa Lebih banyak di LinkedIn Malah gitu Karena dia Yang paling profesional Tadi Ini perkenalan aja Sama beberapa Platform-platform lain Salah satunya adalah Top-tel Yang katanya Memang menyediakan Freelancer Dengan kualitas Yang paling tinggi Kalau Behance Dribble itu Khusus buat Warga-warga desain Teman-teman desain Terus sisanya We work remotely Fiverr Freelancer Flex jobs Sama people per hour Itu kurang lebih sama Serumpun Sama upward Oke Setelah kita tahu Apa saja Yang kita mau targetkan Saya menyarankan Teman-teman Untuk milih Tetap milih Top-tel Top-tel platformnya Itu apa Untuk mencari kerja Kenapa harus dipilih lagi Karena Kita gak mungkin punya waktu Untuk mendalami semuanya Karena itu Tiap platform itu Ternyata ekosistemnya Beda-beda Jadi Pilihlah tiga Contoh Kalau di pribadi saya Berarti adanya Upwork LinkedIn Sama Apa tadi We work remotely Terus abis itu Maksimalin Effort Terus dikasih Waktu juga ya Supaya Tidak Terlalu Bertele-tele juga Kalau misalnya Emang hokinya Tidak di platform itu Kita bisa Arahkan ke yang lain Sama Berguna banget nih Perluas network kita Bergabung dengan Komunitas freelance Contohnya Upworker Indonesia Di Facebook Atau Instagram juga ada sih Sekarang juga banyak Bekerja freelance yang Apa ya Personal brandingnya Udah bagus Dan kita bisa Nimbrung Di komunitasnya mereka Oke Oke Sampai situ dulu Part 1 Sampai part 2 Kita lanjut Ke Q&A Kak Jo Yap Bener banget Nah tadi Kak Jasmine Udah Sedikit banyak nih ya Tapi sebenernya udah Banyak banget sih Insight sebenernya Yang udah di-share Sama Kak Jasmine juga Selain dari pengalamannya Dan Ada beberapa hal Yang teori Dan fakta-fakta Menarik Soal freelancer Dari mulai Preparation stage Dan tadi kita udah Sempet sedikit Explore ya Untuk Gimana sih cara untuk Ngedapetin opportunity Sebagai freelancer Platform-platformnya Tadi juga udah sempet Dispill sama Kak Jasmine Yang umumnya digunakan Nah tiba saatnya Kita untuk Q&A dulu nih Jadi Aku ngeliat Udah banyak banget Temen belajar Yang antusias Untuk bertanya Di Slido ya Kita coba Cek dulu Slidenya lagi Ambil aku cek-cek Dan ada Pertanyaan yang sudah Dipilih nih ya Dari Tim belajar lagi Ini dari Kak Nurul Hasanah Dari Jogja nih Tadi yang menang kuis nih Tadi ya Kuis satu ya Hai Kak Aku mau tanya Untuk di link in Apakah ada tips Untuk mencari kerja Freelance Atau proyek remote Gitu Karena Aku seringnya nih Search dengan keyword remote Tapi belum cocok hasilnya Gitu Oke Sebenernya jawaban Jawaban tersingkat Ada Berarti udah Udah kejawab sebenarnya Filternya iya Remote dulu Tapi gini sih Sepertinya Kalau linkedin itu Emang perlu Dipelajari satu-satu Dari job posting Yang kita mau Dia tuh sebenarnya Sistemnya Kayak gimana Karena kan sekarang Ada yang Klasifikasinya Kalau di linkedin Setau saya Onsite Hybrid Remote Gitu kan Itu yang membedakan Kita bisa kerja Dari luar kantor Atau tidak Ketika udah dipilih remote Tapi ada lagi tuh Itu termasuk Itu pekerjaan Yang dicari tuh full time Kayak kantor Hire biasa Atau per project Gitu kan Nah itu Memang harus Diselidiki lagi Per job posting Tersebut Karena ya Lagi-lagi Kalau sama linkedin itu Banyak kesempatan Yang sebenernya Dia tuh full time Nawarinya gitu Tapi bisa Remote Nah Selain Cara Seperti itu Saya sebenernya Belum nemu sih Gimana caranya Mencari yang emang Freelance-freelance aja Tapi via linkedin Karena Crowdnya linkedin tuh Memang Kalau saya bisa bilang Sedikit lebih serius ya Kali Karena dia mencari Yang long term Mencari yang longer term Dibanding sama upwork Upwork tuh masih banyak Opsi yang Satu bulan Komitmen tiga bulan 6 bulan Kayak gitu-gitu Kalau linkedin kan Yang Kalau pengalaman saya Biasanya dia Kontraknya setahun Paling enggak Gitu Jadi Memang kita harus Pandai-pandai Membaca Crowd platform ini Kayak gimana Gitu Kak Jo Gitu Kak Nurul Oke Jadi sebenernya Cara Kak Nurul itu Untuk memfilternya Udah bener gitu ya Cuman Mungkin memang Perlu di eksplor Masing-masingnya ya Dari tiap Lowongan pekerjaan Yang memang Ada di Posting di linkedin itu Tapi memang balik lagi Karena penggunaan linkedin ini Memang lebih banyak Ke yang serius Atau long term ya Kak Untuk pencarian di linkedin sendiri Jadi mungkin Boleh coba juga Di eksplor Di salah satu Platform juga Yang tadi Kak Yasmin Dia sempat spill juga Itu di upward Untuk mungkin Pekerjaannya akan Lebih banyak Yang cocok ke Karena freelancer Atau yang memang Project base ya Mungkin ya Kak Bisa disebutnya Ya Betul Ini sebenernya ada Pertanyaan tambahan sedikit Dari Kak Nurul Aku lihat di kolom Tapi kayaknya Rasanya perusahaan yang muncul ini Kayak scam gitu Kak Gimana sih sebenernya Cara nandain perusahaan yang scam gitu Kak Menurut Kak Jasmine Mungkin perspektif Kak Jasmine Oh oke Ini perusahaannya Di linkedin juga ya Atau di platform manapun lah ya Kita Taruh POV nya Yang pertama Emang harus cek Cek-cek review Dulu Jadi Dulu banget Jauh sebelum Saya serius Menseriusi freelancing Dulu pas jaman kuliah Saya pernah nih Ngambil Side job lah ya Karena pada saat itu Pas masih kuliah Butuh duit tambahan Perusahaannya tuh Asal Australia Tapi Pas nanya ke teman-teman Ya belum pernah ada Yang denger Soal Nama company tersebut Terus juga pas di google Masih belum percaya gitu ya Itu memang Ada Ada Kombinasi antara Hoki-hokian Dan jam terbang gitu Karena ada juga sih Yang ketemu Sama Oh beneran scam gitu Sama Ketika nanti Mungkin kita bahas lebih lanjut ya Tentang Apa Tipe-tipe Pemberi kerjaan Di Upwork Gitu Saya tuh Gak ada maksud Untuk diskriminasi Atau negara-negara tertentu Diskriminasi negara-negara tertentu Tapi memang Track recordnya Ada Dari beberapa Perusahaan-perusahaan Asal negara A B C Yang orang-orang tuh sering Hindari Gitu Yang pertama Biasanya suka Kabur dari Kewajiban Membayar Gitu Tapi ya Cara Saunya gimana Sayang sekali Cuma ada satu cara sih Yaitu berdasarkan pengalaman Dan review Orang-orang Di komunitas Gitu Dan Percayalah sama Review-review tersebut juga Karena daripada Kita yang Makan hati juga ya Udah Berusaha mencari Eh taunya ketemunya sama yang Scam Yang Terlihatannya scam Ada sih Yang ternyata gak scam Tapi ada juga yang Emang niatnya jahat Gitu Ya Jadi tetap Memang butuh Untuk di eksplor Lebih jauh sendiri ya Kak ya Secara Personal Dan lebih spesifik Ke perusahaan yang memang Kita Udah cocok nih Kira-kira dari role Dan juga Dari perusahaan itu sendiri Gitu Betul Dengan bantuan platform lainnya juga Teman-teman ya Iya Kalau di Amerika Ada sebenarnya platformnya Namanya Glassdoor Tapi itu gak berlaku Untuk semua company Gitu Dan itu suka beda-beda Jadi ya Tetap Kita harus cari dulu Ini legit atau tidak Gitu Oke Semoga menjawab ya Kak Nurul Untuk pertanyaannya Tapi kita cukupkan dulu Mungkin Karena Masih banyak lagi Materi yang akan disampaikan Sama Kak Jasmine Di sesi yang kedua Gitu Untuk Kian E Kita coba cukupkan dulu Kita akan break dulu Teman-teman silahkan Untuk perenggangan badan dulu Gitu Aku tadi mau bilang Minum dulu gitu Tapi Lupa lagi puasa ya Teman-teman Jadi mungkin ya Kita bisa Perenggangan badan dulu Supaya lebih semangat lagi nih Sebelum masuk ke sesi kedua Ataupun yang mau ke toilet Silahkan ke toilet dulu Kita akan break Kurang lebih Tiga menit dari sekarang Silahkan Di sini tempat belajar Bu Bootcamp belajar lagi Bootcamp online yang seru Dengan semangat baru Ikut kelas-kelasnya Baca materinya Kerasa manfaatnya Yuk semua Masuk kelas bersama Jawab semua Busnya Gerjain Assign-menya Dari banyaknya Pendaftar Hanya kita yang sabar Untuk dapat Kesempatan Belajar Sama ahli Dan praktisi Sama fasilitator Dan moderator Teman baru Lebih seru Bantu UMKM Bantu brand baru Hahaha Senangnya Belajar Di belajar lagi Jangan ragu Kalau kau masih baru Dapet banyak ilmu Dengan insight terbaru Hahaha Asiknya Belajar Di belajar lagi Kok bisa ya Dengan modal segitu Dan penetwork Dan kerjaan baru Bisa akses materi Bermutu Updates skill Kamu cuma disini Cuma di belajar lagi Cuma di belajar lagi Benangnya belajar, di belajar lagi Jangan ragu kalau kau masih baru Dapet banyak ilmu dengan insight terbaru Hahaha, rasiknya belajar, di belajar lagi Kok bisa ya dengan modal segitu Dan penetwork dan kerjaan baru Bisa akses materi bermutu Updates Hill kamu cuma disini Cuma di belajar lagi Oke, halo semuanya Welcome back again Di kelas gratis atau free kelas dari belajar lagi ya Kita tadi udah ngobrolin banyak hal sebenarnya Tapi disini aku mungkin izin untuk sharing dulu nih Seputar dengan belajar lagi itu sendiri Karena mungkin dari sekitar Aku ngeliat ini pendaftarnya sangat-sangat besar ya Antusias banget gitu yang memang tertarik di dunia freelancing gitu Ada sekitar seribu, hampir dua ribu gitu yang mendaftarnya Tapi mungkin banyak yang belum tahu juga tentang belajar lagi Jadi aku izin untuk share sedikit ya Jadi, teman-teman, belajar lagi ini sendiri adalah e-learning providers ya teman-teman ya Jadi kita menyediakan berbagai macam pembelajaran secara online gitu ya Digital learning juga Baik itu training yang bersifat online ataupun offline Konsultasi juga ada untuk digital agensinya Dan juga talent service gitu Jadi kita juga ada yang diranah B2B Jadi seandainya ada teman-teman yang ingin butuh pelatihan gitu Seputar digital skills itu juga belajar lagi menyediakan sebenarnya Kita udah ada sekitar 8 ribu plus plus alumni gitu Yang ada di belajar lagi Dan kita udah membantu sekurang lebih 800 plus small business atau UMKM yang ada di Indonesia Beberapa program kita yang aku ingin highlight adalah yang pertama Program main program kita adalah FSDM atau Full Stack Digital Marketing gitu Dan juga ada berbagai macam program lainnya yang tadi berfokus di digital skills ya Baik itu social media organik, SEO, bahkan sampai ke project management juga Kita menyediakan program-program seputar digital skills gitu teman-teman Dan selanjutnya ada apa aja sih sebenarnya yang ada di belajar lagi Yang disediakan sama belajar lagi Bedanya belajar lagi atau USP-nya Unique selling point dari belajar lagi ini Yang paling pertama adalah kita pastinya kredibel dengan menghadirkan top instructors juga Dari berbagai macam expert di industrinya masing-masing gitu Dengan minimal 5 tahun pengalaman gitu di industrinya masing-masing Terus kita juga ada nih KKKK fasilitator Nah kalau ini mungkin teman-teman teman belajar yang ada di free class ini udah lebih akrab ya Karena di free class ini pun kita juga menghadirkan sosok fasilitator untuk jadi tempat kita bertanya seputar teknis program dan lain sebagainya Untuk menginformasikan seputar program Ada juga asesor yang akan membantu di pengkoreksian dari assignment yang dikerjakan di beberapa sesi kelas yang memang ada assignmentnya Dan juga ada handbook yang teman-teman bisa pelajari lebih dahulu sebelum mengikuti kelasnya Untuk membaca-baca lebih dahulu Jadi semacam pre-learning materials gitu Ada apa lagi di USP yang ada di belajar lagi? Nah ini yang paling penting juga pastinya kita juga menghadirkan real project Karena tadi Kak Jasmine juga udah sempet share ya portfolio-nya itu yang didapatkan dengan project atau UMKM yang kita memang kerjasama gitu Real UMKM yang kita kerjasama dan mengoptimasi digital marketing yang ada di UMKM tersebut sepanjang program berlangsung gitu Dan untuk materinya juga kita tersedia dalam bentuk lifetime akses juga ya teman-teman bisa akses kapanpun dimanapun dengan siapapun ya Tapi jangan bener-bener di-share juga ya aksesnya gitu ya Tapi kalau misalnya ingin belajar bareng juga boleh banget gitu Dan pastinya adalah lifelong community ya teman-teman Jadi kita juga selain mendapatkan ilmu-ilmu kita juga berkoneksi melalui community yang ada di belajar lagi Atau ada ekskul-ekskulnya di belajar lagi gitu Dan lain sebagainya yang teman-teman bisa dapatkan secara eksklusif melalui program dari belajar lagi Nextnya belajar lagi juga sudah tersertifikasi secara internasional nih teman-teman Kita pernah mengikuti salah satu lembaga sertifikasi yaitu Education Alliance Finland pada tahun 2022 Dan mendapatkan Certificate of Excellence gitu Dimana belajar lagi sudah dinobatkan atau disertifikasi sebagai bootcamp yang memiliki standar excellent atau terbaik ya teman-teman ya Itu dalam memberikan pembelajaran yang terbaik juga untuk para pesertanya Untuk nextnya disini aku mungkin menjelaskan sedikit nih Karena tadi juga sempat dispel sebenarnya ya Sebelum tadi break dan di bagian portfolio Kak Jasmine udah sempat mention juga nih Kita memang sedang buka untuk FSDM Kohort 16 gitu FSDM ini apa nih Kak Jo nih? Programnya apa? Beda dari program lainnya Pastinya untuk full stack digital marketing seperti namanya ya Jadi kita akan belajar secara general dari digital marketing skills gitu Dari mulai belajar tentang Facebook Ads, TikTok, SEO sampai CRM Nanti akan ada di bagian dari FSDM ini atau kelas-kelasnya yang ada di FSDM Bahkan freelancing juga ada nih ya teman-teman ya Kalau tadi sempat di highlight juga Kita akan belajar lebih deep dive lagi, lebih dalam lagi Untuk bisa mempersiapkan seandainya teman-teman yang memang ingin berkarir Sebagai seorang freelancer khususnya di dunia digital marketing gitu Dan ada berbagai macam e-learning yang teman-teman bisa dapatkan lifetime Sebenarnya aku juga bisa bilang ini materi dibelajar lagi ini Bisa terus-menerus ya atau lifelong learning gitu ya teman-teman ya Jadi karena akan ada berbagai macam sesi alumni sharing session Dan lain sebagainya yang teman-teman bisa dapatkan secara gratis dan lifetime Melalui community belajar lagi Kalau misalnya sekali teman-teman udah tergabung jadi bagian dari community belajar lagi Teman-teman akan terus belajar gitu Dan ada beberapa instruktur ya Seperti yang ada di gambar sebelah kiri juga nih Tapi gak lengkap juga nih Kalau misalnya aku gak spill atau ajak satu tim dari belajar lagi Yang tahu lebih dalam lagi soal program dari FSDM ini Aku mungkin izin untuk panggilkan Kak C disini Kak C dari Wandung Halo Kak C Halo-halo Kak Jo Halo-halo semuanya Udah dijelaskan gak nih Kak C nih Untuk lebih detail lagi nih tentang program full stack digital marketing Dan ada gak sih Kak C promo menarik nih Khusus buat teman-teman yang udah ikutin free class nih Yang udah ngeluangin waktunya di Ngabuburit sore hari ini Yes, aku ada dong info-info menarik gitu Tapi aku mau bilang dulu ke teman-teman semua Kalau teman-teman mau tanya atau penasaran tentang program ini Boleh banget ya ditulis di kolom chat gitu Nanti kurang lebih dalam 3 menit ke depan akan aku bantu jawab juga Nah kita ada sedikit penawaran nih teman-teman Spesial khusus tapi cuma 1 minggu doang Boleh di next Kak Dimas Anyway Kak Dimas ini adalah kelas operationnya belajar lagi ya Nah teman-teman kalau misalkan teman-teman Mendaftar di periode pre-sale-nya belajar lagi Result FSDM Kohort 16 ini Sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 Berarti sampai gajian nih teman-teman gitu ya Baik itu yang 6 month access Ataupun lifetime access Teman-teman bisa dapat Pre-6 video recording Senilai Rp 299.000 Ada apa aja? Ada social media content creation Ada tentang link in Ada tentang technical CRM Ada juga tentang marketing and customer psychology Jadi cukup banyak tambahan Oh sepertinya Kak C ada kendala teknis ya Atau di tempat teman-teman Apakah ke-freeze? Oke disini aku izin untuk Halo Kak C Halo halo Tadi sempat ada kendala koneksi Kak C Oke Iya teman-teman Intinya teman-teman bisa dapat 6 video recording ini Gitu Dan programnya berlangsung kurang lebih dari Tanggal 6 Mei 2024 Selama 2 bulan kurang lebih Gitu teman-teman Mungkin Kak Jo Kita langsung ke ada yang mau nanya dulu gak nih Kak Jo Boleh Di kolom chat Kalau aku ngeliat ini Ada yang sempat bertanya sih Kak C Yang tadi itu ya Kelasnya akan start kapan nih Kak C Periode-nya sendiri Betul Kelasnya akan startnya kapan? Startnya tanggal 6 Mei 2024 ya Kayak gitu Dari tanggal 6 Mei Sampai 29 Juni ya Kak C ya Betul Sampai 29 Juni 2024 Betul Oke Oh ini ada juga nih Kelasnya dalam bahasa apa? Dari Kak Natania Betul Kita kelasnya akan Diadakan dalam bahasa Indonesia ya Seperti itu Oke Ini dari Kanita juga ada nih Dari Bandung Sama kayak KC nih Kak Kalau belum punya background digital marketing Bisa join apa enggak nih? Materinya Udah expert kah? Buat expert atau gimana nih Kak? Oke Tentu Justru ini sangat beginner friendly ya Beginner friendly tapi Nggak yang cetek banget juga Gitu Jadi kita kalau Mungkin bisa di back ke slide-nya Kita sudah Bikin silabusnya Dari fundamental dulu Dimana teman-teman bisa mempelajari Dasar-dasar digital marketing dulu Terus masuk ke Beberapa cabang-cabang digital marketing yang lain Jadi ada penguatan fundamental Dilengkapi pengetahuannya dengan marketing yang KSKLG Grafik design dan lain-lain Terus nanti mulai masuk ke Sosial media Mulai Masuk ke performance Gitu Jadi ini Sudah Modulnya sudah kita sangat lengkap Dan kita sudah iterasi dari Kohort 1 sampai Kohort 15 Gitu Jadi mungkin tadi kalau Lihat di kolom chat Ada yang tanya Wah ini ada tambahan materi baru Materi baru ya Itu karena kita terus Berkembang gitu Jadi kita gak Modulnya itu gak sama-sama terus Gitu Jadi bisa banget ya Kalau kamu masih baru Atau baru memulai Terjun ke digital marketing Ada lagi Kak Jo? Ini sebenarnya ada banyak Kak C Tapi kayaknya ini Bakalan makan waktu Sampai Subuh nanti kayaknya Kalau misalnya kita jawabin semua Tapi kita bisa Bantu jawab juga langsung ya Kak C ya Sama tim belajar lagi juga Di kolom chat langsung nih Kita bisa langsung reply Reply disana dan Kak C mungkin ada Yang ingin dijelaskan lagi gak nih Kak Seputar programnya Oke Ya teman-teman Nanti bisa ditanya di kolom chat Atau bisa tanya Via fasilitatornya aja ya Kalau ada pertanyaan Tapi ini aku ada Satu info menarik lagi nih teman-teman Ada Kalau teman-teman Pengen dapat harga yang Lebih murah lagi Gitu ya Jadi kalau dibelajar lagi Ada ciri khasnya Yaitu Hunger Games Dimana Kita itu Ada Periode promo Tapi ini terbatas Hanya satu hari Biasanya tuh sold out tuh Sejam juga udah sold out gitu Biasanya Nah Harganya Mulai dari 849 ribu rupiah Jadi kalau tadi kan Harga perisal kita Di 1,2 Nanti setelah Hunger Games Harganya bisa naik lagi Kayak gitu Nah kalau Hunger Games Mulanya dari 800 ribuan Biar teman-teman gak ketinggalan Teman-teman bisa scan Link yang disini Terus teman-teman coba Bisa Submit dulu Biar nanti teman-teman Dapat reminder Ketika Hunger Games nya Kayak gitu Tapi ini Waiting list aja ya Gitu Belum tentu teman-teman Dapat Hunger Games nya Karena kuotanya Akan sangat terbatas Kalau teman-teman Gak pengen rebut-rebutan Gitu ya Yaudah ikutan Resale nya aja Harganya masih Lagi promo Kayak gitu Itu sih Kak Jo Oke thank you banget Kak C Jadi Ada juga nih teman-teman Kalau misalnya ingin ikutan Mendapatkan harga Yang lebih murah Dan lebih worth it Pastinya ya Teman-teman bisa Langsung mendaftar Di Program Hunger Games Dari Belajar lagi FSDM Cohort 16 Gitu Nah ini boleh langsung Di scan Ataupun nanti teman-teman Tim belajar lagi Juga boleh Di Up di kolom chat ya Untuk program dari Si Hunger Games ini Oke Thank you banget Kak C Untuk penjelasannya Dan semoga teman-teman Bisa Sama-sama belajar Dan sama-sama berkembang ya Dalam mengikuti Proses pembelajaran Seputar Digital Marketing Atau Digital Skills lainnya Pastinya dengan belajar lagi Itu akan lebih baik juga Gitu teman-teman Oke Mungkin kita akan lanjutkan dulu Ke materi Sesi kedua Dari Kak Jasmine Kak Jasmine aku mau Panggil lagi Kak Jasmine apakah sudah hadir Oke Halo Halo Kak Jasmine Sudah kedengaran disini Kak Jasmine udah siap untuk Share materi Sesi dua Sudah Insya Allah sudah Oke Silahkan Kak Jasmine Screen item is yours Oke Thank you Joe Semoga Screen saya udah keliatan ya Teman-teman Oke Terima kasih loh Sudah Tetap bersama Bersama kami nih Disini Kayaknya Apa ya Nggak Nggak berasa juga Bentar lagi Menuju Waktu berbuka Bagi yang berbuka Bagi yang Nggak berbuka Jangan lupa Beli tagel juga Karena Cuma ada di bulan ini kan Oke Oke Sekarang Kita masuk ke part 3 Dimana Saya akan Mencoba Ngajak teman-teman Ngelihat nih Atau ngintip Kira-kira Bagaimana sih At least Dari point of view saya ya Dalam Memanage Tugas-tugas Atau pekerjaan-pekerjaan Freelance Baik Kalau lagi Punya proyek yang lebih dari satu Atau Dari satu klien Tapi misalnya ada Beberapa Apa Skop yang berbeda Tapi First things first Yang paling penting Sebelum mulai bekerja Adalah Kita harus perhatiin dulu nih Work agreementnya Kayak gimana Pokoknya Harus selalu baca Komplit Sebelum tanda tangan sesuatu Apalagi Ketika kita berhadapan Sama perusahaan-perusahaan global Mereka nih Punya Suka punya Apa ya Aturan legal yang berbeda Sama Aturan legalnya Indonesia Walaupun Sebenarnya Tidak terlalu Signifikan Tapi ya tetap Kita harus perhatiin Pokoknya ini Momen Dimana kita gak boleh skip Gak boleh asal Terima-terima aja Mungkin kan ada Euforianya ya Senang gitu Dapat Satu klien Terus Bisa menerima Pembayaran tuh Kursnya USD Atau Segala macem lah Pound Sterling Dan lain-lain Tapi yang penting Kita teliti dulu Pasal per pasalnya Ini saya bawain contoh Kontrak Salah satu kontrak saya Kita kenalan ya Sama konsep Namanya Soul proprietorship Konsep ini Silahkan teman-teman Cari Kalau definisi literalnya Silahkan google Masing-masing gitu ya Tapi yang penting adalah Ketika kita bertemu Sama perusahaan global Mereka itu melihat kita Sebagai Independent Contractor Biasanya Cocok ya Sama definisi yang tadi Saya jelasin di awal Kalau Seorang freelancer itu Dilihat sebagai Sebagai Contractor Independent Yaitu Kayak bisa dilihat Sebagai badan usaha Juga gitu Jadi Ketemunya Badan usaha Dan badan usaha Beda Ada lagi yang Misalnya dari badan usaha Ketemunya sama Kita sebagai individu Biasa gitu Setahu saya Kalau tidak salah info Sekarang itu Sebenarnya freelancer Sudah bisa Melegalkan Mendaftarkan Dirinya secara legal Salah ya Bukan melegalkan Tapi mendaftarkan Dirinya secara legal Supaya dia jadi Badan usaha sendiri gitu Kalau PT kan Kita butuh Board of Director And Board of Commissioner Tapi ini udah bisa Sebenarnya jadi Atas nama Jaspin doang Contoh gitu Nah terus Ini Poin-poin yang harus Diteliti dari Kontrak Contohnya Disini ada tulisannya Your engagement With us Is non-exclusive You may undertake Work for other clients Artinya Ini kita berpotensi Untuk membangun Portfolio yang lebih beragam Kita bisa menyediakan Jasa yang sama Ke lebih dari Satu klien Asal Jangan kerja Untuk direct competitor Klien Biasanya sih kayak gitu Tapi jadinya Misalnya Pas 2017-an Saya Mengerjakan Services SEO Untuk Canva gitu Saya gak apa-apa Menyediakan jasa yang sama Untuk perusahaan lain Pada saat itu Sampai sekarang pun Saya bisa bilang Karena hubungannya Sudah baik juga ya Jadi Bisa Dibagi-bagi gitu Yang kedua Yang paling penting adalah Selalu Usahakan komunikasi Yang clear Yang baik Dari awal Kita sharing-sharing Kelas ini Saya tuh gak bilang loh Kalau kemampuan Bahasa Inggris Teman-teman Sangat penting Karena menurut saya Itu udah Kita udah sama-sama tau ya Ketika kita Pingin bersaing Di pasar global Paling enggak Harus bisa bahasa Inggris Tapi ini saya kembalikan lagi Ke Diri masing-masing Seberapa pasih Atau seberapa Ingin belajar Dan lain-lain Karena gini Ketika udah Berhubungan baik Sama klien Internasional Saya sih merasakan ya Ini Bahwa kemampuan Bahasa Inggris saya Juga semakin Kesini Semakin berubah Semakin Bisa Mengerti Bahasa Inggris Secara korporasi Contohnya Contoh kecilnya ini Di sebelah kanan ini Ada screenshot email Yang waktu itu Saya harus tuliskan Untuk calon partner Kanva di Indonesia Tapi Kita gak jadi berpartner nih Tapi saya ada Saya sebagai pihak Di tengah-tengahnya mereka Terus kanva Menyuruh Atau Minta tolong saya Untuk Menolak Dengan Cara Memberi Konstruktif feedback Juga Jadi gak yang Cuma sorry Kita gak bisa move forward Udah that's it Gak gitu Tapi harus ada penjelasannya dulu Sesuai kasus saat itu Terus juga Kasih alasan Penolakannya Harus singkat Padat Jelas Gak usah beri tanda tele Lalu ditutup Dengan Terima kasih Dan yaudah Keep it professional aja Jadinya saya Setelah bertahun-tahun Kerja seperti ini Jadi bahasa saya Juga jadi berubah Sekarang Yang penting adalah Kita selalu gunakan Bahasa yang baik Yang terstruktur Untuk komunikasi Sama klien Jangan malu-malu Pakai Grammar check Tool Gitu ya Kayak Grammarly Itu ada Tandanya di bawah email Gitu Paling tidak Itu membantu kita Dalam melakukan pekerjaan Nah Kalau yang internal Ini yang seru sih Tapi mungkin karena saya Emang orangnya suka aja Kali sama emoji ya Jadi Saya Dan rekan-rekan kerja di Kanpa Itu lebih seneng Over communicating Jadi Diperjelas aja Berkali-kali Gitu Daripada Ada yang salah Paham Atau ada yang salah Mengerjakan sesuatu Aduh itu lebih 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 Merugikan Kedepannya Contoh-contoh aja Salah satu yang paling saya Sering gunakan Yang paling sering saya gunakan Adalah Ini nih Kalau kelihatannya sama teman-teman Ini tulisannya Extra focus work Gitu kan Jadi saya ngasih tau aja Sama yang lain Kalau saya lagi Fokus banget nih Jangan diganggu Gitu lah Atau kalau ada yang butuh saya Silahkan tinggalkan pesan Nanti saya balas Di waktu yang Oke Gitu Tapi tunggu ya Kalau belum Kalau sekarang masih sibuk Berarti kalian harus tunggu Gitu contohnya Terus Ada Ada emoji-emoji lain sih Yang paling sering dipakai Sama teman-teman saya Itu yang Kalau misalnya lagi cuti Ya kasih tau aja Kalau lagi liburan Gitu kan Jadi lebih baik Ngasih tau Bahkan nih teman saya Yang Si Ana ini Dia bahkan ngasih tau Kalau koneksinya Lagi kurang baik Contohnya Begitu Terus juga Kalau Rops Oh dia lagi meeting Ya udah Saya jangan ganggu Atau saya tetap tinggalin pesan dulu Dan Expect Reply-nya Nanti Lagi aja Gitu Pokoknya Kalau Ngambil contoh internal Saya sama rekan-rekan Dengan pak Kami seneng banget Komunikasi Pakai emoji Oke Masuk ke Poin selanjutnya Yang tadi saya Sebut Sempat sebut Di awal Kak Jo juga pernah Mention nih Time blocking Time blocking tuh apa sih Time blocking adalah Metode Manajemen Bagi waktu Menjadi block Yang tiap blocknya tuh Gidedikasikan Untuk menyelesaikan Satu hal aja Dan cuma boleh itu Gitu Karena Berdasarkan pengalaman Sebagai freelancer Kalau Kita yang gak Kontrol jadwal kita Jadwalnya sih Yang bakal Mengontrol kita Gitu sebaliknya Nah itulah tadi Kenapa Wah Ideal Ideal Day-nya itu Terlihat Sangat balance Itu karena Dibantu oleh Time blocking Contoh Misalnya pagi-pagi Saya mau menikmati Pagi dulu nih Gitu kan Jam 6 Sampai setengah 9 Masih Gak apa-apa sih Nyantai Slow Ngeteh dulu Atau Nganterin Anak sekolah Atau Nganterin Apa gitu Atau Nemenin ibu Bapak Dan segala macem Gitu ya Kan Kita sama-sama Juga Banyak yang Banyak yang memilih Jalur Jalur Karir Freelance Itu karena Untuk Supaya Lebih dekat Sama keluarganya Dan itu Adalah alasan Yang baik Sekali Menurut saya Terus Misalnya Jam 9 Saya mulai kerjaan Oke Balas Balas email Dulu Tapi setelah itu Ada waktu kosong nih Yang putih Yang Bisa dipakai Untuk bertemu Orang Atau Meeting online Atau apapun Kemudian Kalau siang-siang Pasti nih Diblok Untuk makan siang Jangan ganggu Makan siang saya Gitu kan Paling tidak Jangan dibuk Buat meeting Gitu aja Terus Setelah meeting Baru deh Lanjut lagi Mau focus work Atau Mau ada meeting Atau Biasanya tuh ada One on one session ya Kalau misalnya di Apa namanya Lingkup kerja saya Sering ada yang namanya One on one Untuk mengetahui Progres kerjaan Masing-masing Kayak gimana Tapi ada juga yang Group meeting Gitu ada Terus kalau misalnya Di project lain Di luar kanva Biasanya sih Yang terjadi adalah Meeting Perkenalan Briefing Apa Perkenalan dulu Hai Kami bisa Menyediakan jasa Begini-begini-begini Terus nanti mungkin Ada negosiasi selanjutnya Dan seterusnya Sampai Go Terus Hari Jumat Siang-siang Biasanya saya Blok nih Gak boleh Ada yang Apa namanya Ngajakin meeting Karena ini udah Ya udahlah Udah hari Jumat Gitu kan Udah five-nya Udah mau libur Ibaratnya kayak gitu Terserah Masing-masing Tergantung masing-masing Juga Kayak gini Nah itu tadi Yang mata saya Lihat Yang orang lain Lihat POV-nya cuma Kayak gini aja sih Teman-teman Jadi Mereka hanya perlu Tahu Kapan Bisa mengganggu Kita Gitu kan Atau Ya mereka hanya perlu Tahu Saya gak bisa diganggunya Kapan Gitu Ini Jadinya Jam deep work Kita tuh Gak bisa diganggu Kan sama orang-orang Terus Abis itu Ini tuh Udah Berupakan Gabungan dari Tiga kalender saya Kalau gak salah ya Jadi Another spill Gitu ya Kalau misalnya Punya projectnya Lebih dari satu Usahakan Tiap project Ya ada Kalendernya sendiri Terus nanti Tergabung di satu tempat Kenapa harus Kayak gitu Mungkin Terdengar ribet Tapi itu sangat Membantu banget Di keseharian kita Nah terus Elemen Selanjutnya adalah Alat yang Membantu kita Memanage Project-project Tersebut Tadi kan Baru pengaturan Waktu ya Kalau ini tuh Metode kita Untuk mengatur Segalanya Dari waktu Beban kerja Terus juga Komunikasi kita Ke klien Atau kolega Pokoknya Hal-hal yang Memengaruhi Kualitas kerja kita Dan hubungan Sama klien Yang paling Sering saya pakai Itu Kanban board Tapi Dia kan bisa Berbagai view ya Apalagi kalau Pakai notion Ini contoh aja Tabel prioritas Menggunakan notion Ini yang Viewnya table Terus kan Di sebelah kiri Ada tasknya nih Misalnya Saya harus kerjain Social audit Harus di-share Sebelum meeting Terus harus keluarin EP November Dan seterusnya Terus Di bagian room Itu saya Klasifikasiin Dia sebenarnya Ada di kamar Apa nih Oh dia urusan personal Oh dia urusan kanpa Oh dia urusan show Contohnya gitu Terus Yang penting Buat saya adalah Prioritasnya sih Jadi ketahuan kan Mana nih yang high-high Atau mana yang santai Biasanya Kalau lagi hektik Priority itu Jadinya high semua sih Jadi Merah semua Jadi itu kan Pertanda buat kita Untuk selalu Ayo fokus dulu Seminggu ini Untuk ngerjain Deadline-deadline Tersebut Terus Biasanya ada statusnya Udah mulai dikerjain Udah mulai dicicil Atau belum Terus Ada view Satu lagi Berupa board Ada sih Yang sebelah kirinya itu Ongoing Eh salah To do Tengahnya ongoing Kanannya done Misalnya gitu ya Itu kan progress pekerjaan Tapi kalau saya Disini Gambarinnya Pakai prioritas dulu Nanti ketika dia sudah selesai Itu tinggal Ketika saya Input statusnya Dan Dia sudah langsung Hilang dari Tampilan Tabel ini Jadi seakan-akan Kalau itu sudah selesai Yaudah out of sight Out of sight Out of mind Istilahnya gitu kan Jadi kita gak mikirin lagi Jadi bisa fokus ke Pekerjaan selanjutnya Oke Kita Masuk ke Kuis selanjutnya Kuis kedua Kak Jo Gimana nih Kita janjian dulu Apa Iya kita janjian dulu Kalau ini Kayaknya lebih seru Raise hand sih kak Biar bisa langsung ngobrol gak sih Cocoknya raise hand sih Raise hand ya Jadi Kuisnya adalah Boleh dispil kak Jasmine Nanti abah-abah dari aku dulu ya Jangan raise hand dulu teman-teman Oh Yaudah nih Spil ya pertanyaannya Iya pertanyaannya boleh dispil Dari sekarang Oke Pertanyaannya begini Ini tuh kasus yang paling sering terjadi ya Di freelancing Atau dunia agency Atau Dan lain sebagainya Gimana nih Cara menyikapi Permintaan dari klien Yang sifatnya di luar Agreement scope pekerjaan Yang di luar Kesepakatan awal Gitu lah Oke Turun dulu Turun dulu Karena abah-abah dari aku ya Supaya adil Oke Aku hitung Mundur ya Dari 321 Oke Ini Kalau di tempat aku Ada Kak Zaki Dari Jakarta Yang menempati podium Paling atas nih Boleh mungkin Kak Zaki Silahkan disampaikan Jawabannya Menurut Kak Zaki Gimana cara Menyikapi permintaan Dari klien Yang sifatnya Di luar dari Agreement Atau scope pekerjaan Boleh on mic Kak Zaki Eh sorry Ya Halo halo Kak Halo Kak Zaki Suara saya kedengeran gak? Kedengeran Kedengeran Oke Kalau jawaban dari saya sih Untuk Menyikapi permintaan Dari klien yang sifatnya Di luar agreement Scope pekerjaan Kalau Pandangan saya Selama itu Masih bisa kita kerjakan Lebih baik Dikerjakan Karena Saya mikirnya Itu bisa jadi Kayak Additional service Buat ke Si Kliennya Dan Ya mungkin Kalau Dari segi Finansial Mungkin gak langsung Terdampak ya Karena malah Secara gak langsung Kan nambahin kerjaan kita Cuman kalau saya Lihatnya dari Added value Yang kita kasih ke Klien tuh ada Jadinya mungkin Dampaknya bisa ke Repeat order Atau malah Disarankan ke Temen-temennya Si klien Yang bisa mendatangkan Income di kemudian hari Yang lebih gitu Sip Sip Bagus sekali Jawabannya Jadi lebih ke rezeki Jangan ditolak ya Mas Zaki Oke Thank you Mas Zaki Oke mungkin Satu lagi kali ya Kak Jasmine Boleh Boleh Satu lagi Kita sharing POV ya Ini ada Yang di urutan kedua Di tempatku ada Kak Helen Dari Medan Boleh silahkan Kak Helen Halo Kak Helen belum kedengeran Suaranya Udah berhasil On mic Tapi ternyata Audionya ada masalah Kak Masih ada gak ya Kak Sekarang ada Jadi selamat siang Selamat sore Kak Jo Sama Kak Jasmine Dan teman-teman semua Suara saya jelas ya Kak Jelas Kalau menurut saya Mirip sedikit Sama Kak siapa tadi yang jawab Lupa Kak Zaki Kak Zaki Kak Zaki ya Saya mau nambahin sedikit Kalau yang diminta itu Enggak terlalu besar Dan Dampak kebiayanya itu Enggak terlalu banyak Bisa disanggupi Tapi dengan catatan Secara baik-baik Atau secara lembut itu Dikasih tahu ke kalian juga Kalau ini sebenarnya Di luar skop kami Tapi Kami sanggupi Cuma Kalau tambahan Lebih dari ini itu Entah Kita gak bisa terima Atau Nanti ada tambahan biaya Dan sebagainya Karena kalau Enggak diperjelas Seperti itu Biasanya dari pengalaman Pribadi Nanti ditambah-tambah terus Oke Bener banget Itu sering terjadi Sih di industri ya Iya betul Oke thank you Jawabannya Kak Helen Jadi ini saling melengkapi ya Kak Jasmine ya Iya Aku sepakat banget Tadi soalnya pas dengerin Jawaban Kak Zaki Pertama Aku setuju Setuju juga Untuk Sekian persen Dari itu setuju Karena Pasti nyambungnya Ke repeat order Retention yang baik Lah ya hubungan yang baik Tapi bener banget sih Begitu ditambahin Sama Kak Helen Harus Harus tetap dikasih tahu Ke kliennya Itu bagian Menurut 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 saya Itu Salah satu tanggung jawab kita juga ya Sebagai pekerja freelance Untuk mengedukasi nih Hey klien Kita Apresiasi Bisnis ini nih This is a good business Tapi Yang saya kerjakan Ini selanjutnya Jatuh di luar Skop kami Tapi Kami tetap kerjain Dengan harapan Jadi Apa ya Awal dari hubungan yang baik Atau apalah Itu bisa banget Dikomunikasikan Jadi Keren banget Dua-dua jawabannya Betul Oke Jadi Kak Jasmine yang akan dapat hadiah Ini Kak Helen Sama Kak Zaki tadi ya Iya Betul dong Dua-duanya Dapat sepeda Dapat sepeda Oke Thank you Buat teman-teman semua yang sudah partisipatif Silahkan Kak Jasmine dilanjutkan kembali materinya Oke Sip-sip Thank you Jo Oke Teman-teman Kita sampai di Bagian The other side of freelancing Tadi kan Teman-teman udah lihat ya Opportunity-nya sebesar apa Terus apa yang harus disiapkan Itu kayak gimana Teman-teman udah Lumayan mendapat Bayangan Nah sekarang kita coba Masuk ke Other side-nya Sebenernya nih Sifatnya lebih ke Saya sharing aja Pengalaman Gitu ya Yang terjadi selama Lima tahun Sebenernya 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 Nah teman-teman Ketika kita menjadi Seorang perkedja Freelance Yang dilihat oleh Orang di luar sana Itu bisa jadi kayak gini nih Gitu Yang kelihatan Di atasnya Misalnya Pucuk gunungnya Ya wah Keren Dia udah bertemu Sama klien yang Apa Klien yang Kliennya hubungan sama kliennya Langgang Bagus gitu ya Terus kliennya Bagus Misalnya Bonafit Dan lain-lain gitu Tapi yang orang-orang Banyak tidak lihat Di bawah-bawahnya tuh Bahwa Disitu selalu ada Kerja keras kita Terus Kadang-kadang lembur Gitu kan Untuk menyiapkan proposal Atau Mengerjakan sesuatu Terus disiplin Itu tuh Kayaknya kurang lengkap ya Kalau cuma disiplin doang Itu harusnya Self-disiplin Karena Bener-bener Dunia itu tuh Cuma kita doang Kompetisinya Hanya diri kita sendiri Udah gitu Mengalami Rejection Atau penolakan Terus juga Keberanian kita Selalu diuji Gitu ya Dalam Mempresentasikan sesuatu Atau Baik ide baru Atau Mau bikin proyek baru Terus juga Menerima feedback Dan lain-lain Apalagi Risiko-risikonya Dari freelancer tuh Ada juga Gitu Terus Di Di sekitarnya Ada juga tuh Gimana caranya kita Membangun Habit yang baik Supaya Keseharian kita tuh Tidak Terlalu berat Atau tidak terlalu stres Gitu ya Terus juga Gimana menyeimbangi Dedikasi kita Gitu lah Intinya Kayaknya Kayaknya saya rasa sih Teman-teman pasti udah familiar Sama Analogi ini Gitu ya Idiomnya kan Tip of the iceberg Itu yang Bagian kecil Dari bagian besar Yang sebenarnya Gak kelihatan Gitu Makanya Kemampuan berempati kita Sebagai freelancer tuh Harus Banget dimiliki Supaya kita bisa mengerti POV Dari orang lain Dari sekitar kita juga Gitu Sama Satu lagi Setiap aksi Sama kayak setiap aksi Punya reaksi Setiap pilihan Pasti punya konsekuensi Ketika kita memilih Untuk bekerja Tidak Terikat sama satu kantor Kita jadi punya pilihan kan Tapi pilihan yang banyak itu Juga Melatih kita Atau memaksa kita Untuk selalu bisa Oke milih Gitu Jangan Serakah Jangan Ketika sudah dapat satu proyek Terus Nambah-nambah lagi Dengan gegabah Gitu ya Karena mungkin Kejar target bulanan Atau apa Kan banyak alasannya Tapi terus jadi Tidak Tidak bertanggung jawab Gitu Jangan sampai Gitu Terus juga Ketika punya proyek yang besar Satu proyek yang besar Itu bisa jadi Sudah cukup Untuk sebagian orang Tapi ada juga Orang-orang yang memilih Untuk punya Berbagai macam Proyek kecil-kecil Tapi ternyata dia Setelah di jumlah Itu juga Jumlahnya Wow Oke Sampai sini Teman-teman sudah tahu Manis-manisnya Sama Ada pertimbangan-pertimbangan lain Gitu ya Yang mengikuti Dunia freelancer Coba deh Comment Di kolom chat Dari skala 1 Sampai 10 10 itu artinya Tertarik banget Atau kepingin banget Nah teman-teman ini ada di Angka berapa Seberapa besar Ketarikan teman-teman Untuk Terjun ke dunia ini Kalau memang sekarang belum ya Atau mungkin yang sekarang sudah Apa Satu tahun Atau gimana gitu Seberapa happy Gitu ya Wih Hebat-hebat Eh tinggi-tinggi sekali loh 10 11 1000 1000 loh Oke Nice Keren-keren-keren 8,5 8 9 Oke Sip-sip-sip Wah seneng sih Saya juga ikutan seneng ya Karena sebagai Pekerja freelance Saya juga jadi merasa Berkenalan sama teman-teman baru Gitu Semoga nanti kita bisa Ketemu di kesempatan Yang Lain ya Sama Semuanya Oke Satu lagi Part dari Gimana caranya Membangun Karir freelance Itu jadi sesuatu yang Terlihat Lebih sustainable Gitu Karena mungkin teman-teman Disini juga punya pengalaman Tidak semua orang Di sekitar kita paham Sama apa yang kita pilih Gitu kan Ada juga Dulu Pas awal-awal Saya memilih menjadi freelance Itu Keluarga Gitu ya Mereka mempertanyakan banget Gitu Kamu yakin Kamu bakal seneng Di dunia ini Atau Kamu bakal seneng Di pilihan kamu yang ini Ya terus kan Saya juga Pada saat itu Ya belum tahu Gitu kan Kita hanya bisa Menjalani Nah disinilah Saya ingin Bilang Kalau Memberi yang terbaik Selalu memberi yang terbaik Itu penting Di dunia freelancer kita Kenapa Karena tujuannya adalah Kalau ingin berkarir yang Long term Kita harus maintain High retention rate Contoh Kita Beri kualitas kerja Terbaik nih Pada setiap proyek Yang kita pegang Awalnya kan dari situ ya Terus Kita mengerti Mencoba mengerti Goal klien itu Kayak gimana Ada gak ya Goal yang tadinya Dia sampaikan Pas awal Tapi sekarang Setelah berjalan Eh belum kesampaian Nah itu adalah Sebenarnya Opportunity buat kita Untuk speak up Dan Menjadikan itu Perpanjangan kontrak Gitu kan Nah Waktu 2023 Ya tahun lalu Itu saya Kejadian nih Yang bener-bener Revisit Atau Mengevaluasi Ulang Perjalanan di Kanva Itu seperti apa Nah pada saat itu Gak tahu nih Teman-teman disini Followernya Kanva juga Atau enggak Tapi Akun Kanva Indonesia Di Instagram Sudah mati suri dulu Empat tahunan lah Lebih gitu ya Jadi saya Amar rekan saya tuh Yang suka Kayak gedor-gedor Pintu Ayo dong Nyalain lagi Kita harus lebih deket Sama user-user Di Indonesia Itu adalah Salah satu contoh Salah satu effort Saya berusaha Mengerti Sebenarnya Tujuan ini tuh relevan Sama apa yang Bisa kita lakukan Dan itu berujung Ke Kanva Akhiran membuka Departemen baru nih Di Kanva Indonesia Gitu Oke kalian urusin Sosialnya ya Kayak gitu-gitu Dan itu kan ujungnya Projek kita Makin Sustainable Gitu Sampai akhirnya Chance repeat ordernya itu Baiklah Gitu Berlaku juga Di perusahaan apapun Atau di klien apapun Cobalah untuk selalu Melihat Gitu Kebutuhannya apa Terus juga Kita bisa berkaca Kembali lagi berkaca Sama professional goal sendiri Contoh-contoh aja nih ya Yang saya bawa disini Contohnya Dia mengejar title Pokoknya saya ingin jadi Freelance copywriter terbaik Yang Indonesia punya Abad ini Contoh gitu Atau jadi jagoan Facebook ads Itu bisa juga Atau Ujung-ujungnya Freelancer ini Dari yang tadinya Sendirian aja Jadi group of freelancers Terus kan jadi Nge-gang Jadi satu gang Terus jadi Misalnya agency kecil Misalnya Pokoknya saya ingin Mengerjakan lebih banyak Project nih Yang seru-seru Dengan Ngajak talent-talent lain Itu bisa juga Atau bisa juga Menjadikan Benchmark Gitu ya Pokoknya saya ingin jadi Salah satu Freelancer yang Berkiprah di total Tujuan-tujuan seperti itu kan Secara langsung Langsung tidak langsung Memopuk Jalan teman-teman juga Financial goal juga bisa Misalnya tadi Kita berkaca sama Tarifnya Freelancer Indonesia Oke masih 8 dolar Oke kita Naikin terus Sampai Nanti Sampai 30 Atau Sekian Gimana caranya Ya kita harus Cari rajin-rajin Proyek Cari proyek Dan klien yang stabil Terus juga Upgrade skill Gak boleh putus Gitu ya Terus belajar Terus belajar Belajar lagi Belajar lagi Terus juga Harus lebih berani Mempromosikan diri Kenapa? Supaya Kita bertahan nih Di persaingan yang ketat Kita berbicara sekarang Bisa jadi berbeda kan 2 tahun 3 tahun lagi Siapa tau Freelancer pada saat itu Sudah jauh lebih rame lagi Oke teman-teman Sepertinya Itu sudah mencakup Poin-poin penting Poin-poin besar yang Tadi ada di agenda Awal kita Sekarang Mari Kak Jo Kita buka sesi Pertanyaan lagi Q&A Yap Betul banget ini Kayaknya udah Gak ketampung sih Ke Jasmine Sebenernya ini Pertanyaan-pertanyaan Saidu Banyak banget gitu Tapi tadi kita udah bahas Seru banget ya Teman-teman Di sesi kedua ini Sedikit recap Kita memang udah ngebahas juga nih Dari Managing freelancing task Dan istilah-istilah Apa aja yang perlu kita pahamin Kayak time blocking Dan kita harus juga clear communication Dan lain sebagainya Kita juga tadi udah ditutup sama Gimana nih Cara untuk ngebangun karir Sebagai seorang freelancer gitu Kedepannya gitu Yang pasti Kita harus kasih yang terbaik juga Professional goals Udah terdefinisi Sama financial goals Juga kita terdefinisi Dengan jelas gitu Tiba ke saat Q&A Di sini ada beberapa pertanyaan Yang banyak votingnya ya Jempolnya banyak gitu Kalau misalnya di Slydo Karena untuk bertanya Teman-teman silahkan di Up di Slydo Nanti juga akan dibantu recap Sama tim belajar lagi Dan akan dijawab juga nih Untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan Di sana gitu Jadi silahkan ya Dipindahkan pertanyaan ke Slydo Supaya bisa di recap Ini dari Kak Zaki Dari Jakarta Kak, saya baru tertarik Untuk freelance Nah, gimana tahapan-tahapan Serta langkah-langkahnya Termasuk gimana nih Cara netepin tarif Ngerancang paket Layanan Dan lain sebagainya Kak Jasmine Mungkin boleh di-sharingin Kak Gimana awal rintis Freelance dulu nih Dari Kak Jasmine Oke Thank you Kak Zaki Pertanyaannya Ini emang pertanyaan favorit ya Dari setiap orang yang Baru mau memulai Atau Apa Baru coba-coba gitu Misalnya Yang pertama Kalau dalam Langkah-langkahnya gimana Pertama kan kita menyusun dulu kan Services Atau Yang bisa kita tawarkan apa Nah, salah satu Atau Salah dua Langkah-langkahnya Kayaknya tadi Sempat udah kebahas Kayak gimana caranya Kita refleksi dulu Dengan kemampuan kita Terus kita punya nih Contoh project Yang bisa kita jadikan Portfolio Hey, gue bisa ini loh Kalau kalian tertarik Ayo kita Apa Berbicara lebih lanjut Gitu-gitu Atau kalau misalnya Menggunakan Upwork Kita bisa taruh Proposal yang relevan Di Tiap kali Ngelamar Suatu pekerjaan Terus Gimana caranya Menetapkan tarif Yang paling gampang Sebenarnya kita lihat dulu Tetangga Gitu Ini tuh Memang Apa ya Sedikit Ada plus minusnya Ya paling enggak Plusnya adalah Kita tahu nih Oh tetangga-tetangga kita Ngecharge berapa Untuk services Yang kira-kira mirip Tapi iya minusnya Karena kita Nyontek dulu Sama harga tetangga Mungkin ini adalah Salah satu Kontributor Kenapa tarif Freelancer Indonesia Masih Di bawah rata-rata Karena kita Belum terbiasa Menghitung HPP Pribadi Gitu ya Sebenarnya ini tuh Bisa dibahas Lebih Lebih luas lagi Nanti Kalau Kazaki tertarik Dan teman-teman tertarik Kita ketemu lagi aja Di pas FSDM Gitu Itu bisa juga Tapi gini Jawaban singkatnya Kita lihat tetangga dulu Sama Jangan ragu Untuk Apa namanya Mendefinisikan Kira-kira gini Kalau misalnya Satu pekerjaan Kita butuh waktu Empat jam Mengerjakannya Dan kita Nargetin Mau dapet Berapa ya Let's say Seratus dolar deh Dari pekerjaan ini Kalau kita butuh Empat jam Berarti kan per jamnya Dua puluh lima dolar kan Secara kasar kayak gitu Yang paling gampang Sebenarnya kayak gitu Karena kan itu Dikembalikan lagi Ke Target kita Sebulan Misalnya berapa Gitu Ah mau gajian Kayak orang kantoran juga Ah sekian Oke tapi saya Bisa Komitmenin waktu Sekian Nah itu Ada matematikanya Sih dikit Paket layanan Juga Kalau merancang paket layanan Juga Hubungannya ya tadi Sama Services apa Yang bisa Ditawarkan Terus tadi kayaknya Kalau ada yang ngeliat Di screenshot Proposal saya Tuh ada tuh Kayak offers gitu kan Kayak paketnya Kalau SEO doang Ngapain Kalau SEO plus SEM Ngapain Gitu Jadi Emang Harus lebih dalam sih Untuk merancang Suatu paket Gitu ya Gitu kak Jo Oke Kayaknya kalau misalnya Tadi dari jawaban Kak Jasmine Dan sebenarnya Dari penyampaian materi Kak Jasmine Tadi udah sempat Di share best practice Yang juga ya kak Untuk Langkah-langkah awal Step-step awal Dan dilanjutkan ke Tadi ya menentukan Service-service apa Best practice Itu kita bisa Ngeliat dari Benchmarking Competitor Atau another freelancer Gitu yang ada Memang Disebarkan Portfolionya Gitu di social media Ataupun di platform-platform Freelancing ya kak ya Iya benar Mungkin untuk Sedikit Kulit-kulit Yang bisa dikupas Dari sesi sekarang ini Tapi memang sebenarnya Itu akan dibahas Lebih deep dive lagi ya kak Rencananya di Salah satu materi Di FSDM 16 ya kak Betul sekali Nanti Bisa kita Apa ya Kupas Tuntas Ini kayaknya Hari ini tuh kayak baru Kulit sama Layer 1 Gitu kali ya Nanti bakal Ada lagi lanjutan-lanjutannya Teman-teman Oke Tapi semoga Menjawab ya Dan juga memberikan Gambaran Untuk kak Zaki Ataupun Teman-teman yang punya Pertanyaan sejenis nih Mungkin kita lanjut dulu Ke next question ya Pertanyaan selanjutnya Ada dari Kak Andi Dari Palembang nih Aku sebagai Newbie di freelance Ada tips gak kak Gimana Dari pengalaman Kak Jasmine sendiri Ketika sebagai Seorang newbie Newbie freelance gitu Mungkin ini lebih ke Memasarkan diri gitu Sebagai newbie freelance Dan lain sebagainya Oke Boleh Kalau soal Memasarkan diri Kan kita Ibaratnya lagi Berjualan sesuatu gitu ya Berjualan services Yang kita bisa sediakan Satu-satu ya Cara untuk Menyampaikan hal tersebut Adalah Menggunakan kata-kata Atau kalimat Yang baik dan benar gitu ya Di profile-profile kita Yang kita taruh Gitu Kalau Kalau itu Dilihat dari Point of view Gimana caranya Memasarkan diri Sebenernya gak apa-apa kok Sedikit Apa ya Istilahnya tuh Ya agak narsis Sedikit lah Dalam menjual Apa yang kita bisa Itu wajar-wajar aja Karena gimana Gimana caranya Orang tahu Apa yang kita bisa Kalau kita gak Ngasih tahu juga gitu kan Kalau misalnya Menggunakan LinkedIn Disitu kan ada Space Untuk kita taruh Apa ya Presentasi Atau apalah yang Sudah pernah kita kerjakan Itu bisa banget Digunakan Atau media gitu Terus juga Kalau di Upwork Itu Menulis bio Yang baik dan benar Itu emang Ngaruh banget sih Kalau sekarang Kalau dulu kan emang Kayak masih ngarang manual Kalau sekarang kan Masih bisa lah Dibantu sedikit-sedikit Sama AI Itu menurut aku Sangat-sangat wajar Karena Daripada Kalimatnya gak bagus Mendingan dipercantik Dikit lah Gitu Ibaratnya Kan demi Mencari Proyek gitu ya Tapi terus ada juga nih Aku Menginterpretasikan Pertanyaan ini Lebih ke Gimana Gimana cara Kita membawa diri juga ya Sebagai first time Freelancer Karena itu juga Ngaruhkan ke Keputusan-keputusan Kita selanjutnya Mau lagi gak Berkarir disini Atau Sebagainya Jadi Untuk Satu Satu setengah tahun Pertama Pas aku dulu Memulai sebagai Freelance Saya ada banget Momen-momen Dimana Meragukan diri sendiri Gitu ya Jadi tiap kali bangun pagi Itu kayak Aduh Gimana ya Hari ini bakal Ada challenge Apa ya Gitu Biasalah Penyakit-penyakit Penyakit-penyakit Dari dalam diri lah Untuk mempertanyakan diri sendiri Kayak self-sabotage Apa ya Sebutannya Self-sabotage Gitu kali ya Tapi Yang bisa membantu Melewati itu semua Adalah Seberapa besar Keyakinan diri Gitu kan Sama Sama kemampuan Diri kita Gitu Jadi Pas Baru mulai Emang Jangan cepat-cepat Jangan cepat-cepat menyerah Gitu Makanya berkumpul 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 lah Kita Sama temen-temen Yang freelancer-filancer Juga Biar Bisa sharing Gitu kan Jadi tidak merasa Sendirian Gitu Kak Jo Oke Thank you Jawabannya Kak Jasmine Dari Kak Andi Kira-kira Boleh kali ya Sambil on mic Kalau misalnya udah Clear atau ada Pertanyaan tambahan Dari Kak Andi Boleh di respon dulu Mungkin di kolom chat Juga boleh Atau kasih reaction Juga boleh Sudah aman ya Mungkin Oh udah Udah oke banget Katanya Thank you Kak Jasmine Kita lanjut lagi ya Pertanyaan selanjutnya Ini ada dari Kak Vina Kirana Dari Bekasi Halo Kak Gimana cara Nentuin Red card Pemula nih Dan apa Boleh Dari Tiga skillset Yang kita miliki Red cardnya itu Digabung Atau baiknya Dipisah-pisah ya Kak Terima kasih Oke Kalau Red card Pemula Kita bisa pakai Benchmark yang tadi Yang Southeast Southeast Asia Benchmark gitu ya Kalau early entry Kita targetin Misalnya di 6 dolar per jam Sampai 9 dolar per jam Teman-teman bisa hitung Sendiri ya Nanti kalau misalnya Dia kerjanya Dalam seminggu Full time gitu Berapa penghasilannya Itu bisa di Apa selanjutnya Itu adalah Angka-angka Oke Yang bisa dipakai Sebagai benchmark Awal Nanti Pas sudah Mendapat Satu projek Atau dua projek Baru deh Kita bisa Gradually naik Gitu Kak Nah terus Pertanyaan Sanjutnya tuh Bagus banget tuh Kalau misalnya Kita punya Tiga Skillset yang Berbeda Digabung Apa dipisah Menurut Saya Kalau Pengalaman saya sih Lebih baik dipisah Kenapa Karena Biar Biar si calon Klien itu Bacanya lebih Gampang gitu ya Karena Satu scope Misalnya SEO doang SEO Skopnya ABCD Dengan rate Segini Kalau yang Plus SEM Dibedain lagi Apa File Filenya Atau dokumennya Untuk Beda-beda Skopnya Gimana Karena emang Lebih enak Lebih enak Melihatnya Seperti itu sih Daripada Satu Semua Terus kayak Kayak ngeliat Priceless MUA MUA kan Service-nya banyak Tapi Dijadikan satu Karena emang Ya emang bisa Karena kita udah Paham Misalnya scope of worknya Seperti apa Tapi kalau ini Ketika lingkupnya Luas Mendingan Dibagi-bagi Per Skillset yang kita Pugin Jadi mungkin Tergantung bidangnya Maksudnya Kalau misalnya Digital marketing Masih ada Turunan-turunan Lainnya lagi Kalau misalnya Kita deep dive lagi Ada SEO SEM Dan lain sebagainya Tapi Kalau misalnya Masih di Scoop sebagai Seorang digital marketing Spesialis dan generalis Itu mungkin boleh digabung Betul Jadi Itu jadi Keunikan kita sendiri Kayak Bisa Provide yang general Atau yang benar-benar Spesifik Dan bisa Didefine Per Apa ya Perskopnya Gitu Atau bahkan Juga bisa Dibikin package Ya Kak Mungkin ya Iya Lebih menarik Betul banget Ujung-ujungnya Kita bisa Bikin Paket-paketnya Kayak gimana nih Gitu Tadi kan ada tuh Pertanyaannya Zaki juga Yang merancang Paket layanan Nah itu Awalnya dari situ juga Yap Oke Semoga menjawab ya Tadi itu dari Kak Vina Dari Bekasi Oke Nah Mungkin untuk Sesi sekarang ini Kita batasi dulu nih Tiga pertanyaan Nah kita balik lagi ke Kak Jasmine Dan juga thank you Buat teman-teman semua Yang udah partisipatif Dan bertanya Mungkin Kak Jasmine Punya closing statement Gak nih Kak Yang mau di Share ke Peserta Pada Free class Sore hari ini Kak Oke Ada sih Singkat aja Tapi Di dunia Freelancer Itu Satu-satunya hal Yang konstan Adalah perubahan Itu kayak Peribahasa terkenal ya Kalau Apa dalam bahasa Inggrisnya Jadi Itu Itu semua cuma tergantung Sama kita sih Bagaimana kita menyikapi Kompetisi Sama diri sendiri Terus Konsistensi kita Kayak gimana Terus Mengikuti Perkembangan zaman Gitu kan Dulu Misalnya Saya mulai dari Ada sih Beberapa pekerjaan Menulis ya Selain SEO Tapi ada SEO Writingnya juga Dulu saya masih suka tuh Nulis-nulis gitu Tapi sekarang kan Udah berkembang nih Jamannya Kita harus bisa Adapt gitu ya Beradaptasi Sama Skill-skill Apa yang dicari Di luar sana Pastinya kan Ujil marketing tuh Suatu bidang yang Terus Terus berubah Makanya kita harus Gak boleh berhenti Lah gitu Mencari Cari ilmu Makanya harus Belajar lagi Belajar lagi Cocok nih Sama Nama acara ya Kita Pokoknya harus Belajar terus Thank you Ini tanpa settingan ya Teman-teman ya Tapi memang Itulah culture Yang memang harus Dipegang Sama seorang freelancer ya Dan Aku percaya kayaknya Di semua jenis pekerjaan Asalkan kita mau terus Keep improving Dan belajar gitu ya Lifelong learning ya Kita Pasti akan Maksimal gitu Dan bisa Memaksimalkan potensi kita Dan karir kita Pastinya gitu Oke Thank you banget Kak Jasmine Untuk sesi sharing Gak kerasa banget Kita udah 2 jam Teman-teman sama Kak Jasmine Boleh kasih Appreciative-nya dulu nih Appreciative message Di kolom chat Say thanks ke Kak Jasmine Ataupun boleh kasih reaction-nya juga dong Karena sesinya seru banget ya Ternyata ya teman-teman ya Jadi bener-bener kayak Ngebuka jendela Freelancing kita nih Jadi kayak Sekarang mungkin teman-teman yang udah full time Mau berkarir sebagai freelancer Udah ada ilmunya sedikit Tapi kalau misalnya ingin memperdalam lagi Ini juga boleh banget Konek ke Kak Jasmine Ataupun ya Ikutan salah satu program Dari belajar lagi Yaitu di FSDM Karena nanti kita akan Mengupas kulit Lebih dalamnya lagi nih Kayak tadi ini baru kulit-kulit ya Belum ke daging-dagingnya ya Kayak Oke Nanti bisa banget juga nih Untuk ngobrol lebih lanjut lagi Sama Kak Jasmine Di FSDM Core 16 Itu teman-teman Dan thank you banget juga Bawa teman-teman yang udah bertanya Nah kita masuk ke sesi Buat nguji Apakah tadi Nyimak atau enggak nih Yaitu sesi apa teman-teman Ada yang bisa nebak Ada yang bisa nebak gak nih Sesi apa KNA udah ya Kak Zaki ya Iya bener banget Kak Kania Kayak si Kahut ya Kita bagi-bagi hadiah lagi Dan FYI untuk teman-teman Yang tadi Pertanyaan sempat disebutkan Atau dibacakan Itu akan dapat hadiah juga ya Kita udah catat juga Dari tim belajar lagi Nah Boleh sekarang teman-teman Join di link Kahutnya Kita nanti akan pilih Tiga terbaik ya Dari pemenang Kahut Untuk dapat hadiah juga Nah ini boleh Untuk di scan Ataupun bisa langsung masuk Ke websitenya Kahut.it Dan juga masukin game pinnya Oke ini udah mulai terlihat ya Udah mulai banyak Tapi keren banget ya Ternyata masih antusias Sampai Tiga ratusan lebih Dan di Youtube Juga seratusan lebih ya Tadi aku liat Yang nonton Atau simak materinya Sampai sore hari ini nih Sekarang nih Walaupun mungkin di bagian WIT Udah Tadi udah buka ya Di bagian Papua Udah mulai buka puasa Dan WIB ini sebentar lagi Kurang lebih satu jam lagi Kita akan Segera berbuka juga Tapi masih pada antusias nih Ngabuburitnya nih Keren Oke Aku hitung mundur aja mungkin ya Ini karena Supaya Jiwa kompetitifnya Lebih berasa gitu ya Aku hitung mundur ya Kahutnya Aku hitung mundur dari Tiga Dua Satu Oke kita mulai Sesi Kahut Di kelas free kelas Pada sore hari ini Pertanyaan pertama Dari materi seputar freelancing ya Yang udah di-share sama Kak Jasmine Mana yang bukan best practice Nyusun CV Atau resume yang baik Silahkan Cap-cip-cip jawabannya Kuncinya adalah Benar dan cepat ya Oke Nice Keren banget teman-teman semua Ternyata sebagian besar Jawab bener nih Wow Mantap banget Tapi masih dipimpin sama Kak Paradila ya Tadi ya Pertanyaan kedua Mana jenis project yang cocok Untuk ngebangun portfolio pertama Nah Ini ada Mulai mengecoh-ngecoh sedikit nih ya Pertanyaan kedua Oke Jawabannya adalah Semua cocok Ini sedikit tips and tricks ya Kalau ada jawaban Semua benar Atau semua cocok Itu kemungkinan 50% ke atas lah Itu jawabannya ya Cara mengkategorisasikan Portfolio yang baik Oke Silahkan dibaca Jangan sampai terkecoh Oke Nah ini ada yang terkecoh salah semua ya Tapi yang bener adalah Yang D Atau yang hijau Kak Paradila masih memimpin Pertanyaan keempat Strategi seperti apa Yang kurang tepat Untuk freelancer pemula Untuk mendapatkan klien Kurang tepat ya Yang digarisbawahi disini Jangan sampai salah teman-teman Oke Jawabannya adalah Yang A Atau yang merah Apakah masih sama Wow Keren banget nih Kak Paradila Bertahan terus Oke Kita lihat Apakah ada tikung-menikung Di pertanyaan kelima Mana yang bukan termasuk Modal Buat mulai freelancing Yang bukan termasuk modal Oke Jawabannya adalah Yang C Wah Ini mulai merata ya Apakah Waduh pergeseran Nontal Di menit-menit akhir ya Oke Pertanyaan ke enam Terakhir nih ya Sempatan terakhir Untuk bisa jadi juara Yang harus ada Di dalam kontrak Freelancing Adalah Oke Jawabannya adalah Yang D Oke Oke Kita lihat Kelas mainnya Kongrets Untuk Kak Angeline Peringkat 3 Kak Fikri Peringkat 2 Dan Wah Kak Helen Oke Keren Ada Kak Helen ya Juara satunya Kak Fikri Peringkat 2 Dan Kak Angeline Di peringkat 3 Nah boleh di screenshot dulu Dari tim belajar lagi Supaya jangan sampai lupa ya Siapa nama-nama pemenangnya Atau boleh nanti DM ke fasilitatornya juga ya Gitu Kalau Kak aku menang quiz Atau menang kahut tadi gitu Supaya Gak ada misinformasi Takutnya nanti Tapi jangan ngaku-ngaku juga ya Kalau itu salah juga sih Oke Thank you Buat teman-teman semua Yang udah partisipatif Dan kita akan masuk ke sesi Penjelasan Dari Assignment Nah ini gak lengkap nih Kalau misalnya kita tadi udah dapet materi Tapi kita gak langsung praktik gitu Nah ini kesempatan teman-teman Bisa langsung menerapkan Ilmu-ilmu yang udah di-share Sama Kak Jasmine Di sepanjang Free class tadi Nih Aku mau panggil Kak Pucci Sambil siap siap dulu Kak Pucci Oke udah kedengeran Oke udah aman Kak Pucci Eh sorry Kak Pucci Ini Tadi aku baru ngetes Ngetes-ngetes dulu nih Kak Pucci udah siap apa belum ya Gitu Jadi sebelum kita Assignment brief Kita ada spin wheel dulu nih Kak Pucci Biar lebih seru lagi Boleh dong Boleh ya Oke Kak Pucci boleh Stand by dulu Kita sambil Cek spin wheel ya Untuk bisa Quiz lagi Seru-seruan lagi nih Jadi Untuk nama-nama Teman-teman yang Aktif Di sepanjang Kelas tadi Bisa berkesempatan Untuk Memenangkan Hadiah lagi Dari belajar lagi Pastinya Kita mulai kali ya Oke Silahkan Mas Dimas Dimulai dulu Door price nih ya Door price Bener banget nih Door price Nah kali ini Bener-bener faktor luck ya Bukan faktor Ilmu nih Door price nya 500 ribu Wow Aku baru diinfoin juga nih Wow Oke Congrats Buat Kak Deja Al-Mustakim Yang mendapatkan Door price Dari belajar lagi Potongan FSDM 16 Wow 500 ribu Potongan FSDM 16 Ini gak usah ikutan Hunger Games ya Berarti ya Kak Deja ya Nah Kak Deja kira-kira ada disini gak nih Kalau 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 gak ada Kita hanguskan Dan kita Oper lagi ke yang lain Kita hitung mundur kali ya Buat menampilkan diri Di Oh ada Oke Baru aku mau hitung mundur Sehatnya memang rezekinya Kak Deja ya Oke Congrats Kak Deja Dapat potongan harga 500 ribu Untuk program FSDM Kohort 16 Semoga bisa Dimanfaatkan Untuk nambah ilmunya Dan Belajar sepanjang hayat Pastinya ya Selamat Kak Deja Sekali lagi Oke Kasih plus dulu Kasih emoji-emojinya dulu nih Sampai Sampai Jam 5 Lewat 9 Di tempatku Kira-kira gimana nih Kesannya nih Boleh kasih emoji dong Apakah masih menyala abangku Atau Udah mulai lemes nih Karena udah mulai Aduh bentar lagi buka Atau udah buka ya tadi ya Wita Dan WIT Selamat berbuka Dan teman-teman WIB Mohon bersabar ya Sebentar lagi Laper Oke Sabar ya Kak Pai Zul ya Siap Warta Akjil Oke kita langsung simak nih Tadi aku udah sempat spill Penjelasan Assignment Brief Dari Kak Pucci Halo Suara ku masuk Apakah aku sudah ada di layar teman-teman Sudah ada di layar kaca Kak Pucci Oke Halo teman-teman Salam kenal Terima kasih banyak Sudah hadir di sesi free class kali ini Senang banget Rame sampai akhir Sebelum teman-teman Semoga masih ada takjil ya Sebelum teman-teman berburu takjil Aku mau kasih oleh-oleh nih teman-teman Ini oleh-olehnya takjil versi belajar lagi Yaitu assignment brief Buat Kelas hari Boleh di next Kak Dimas Nah sebelumnya Tujuan tugas ini apa sih Seperti yang tadi Kak Jasmine bilang di awal Saya sih ya teman-teman Bahwa kita tuh perlu mengidentifikasi Yang kita bisa Pengalaman Kemampuan Dan yang kita minati Dan servis apa yang sih Yang bisa kita berikan Nah lewat tugas inilah Teman-teman bisa melakukan itu Yaitu teman-teman membuat portfolio Yang bisa jadi bahan Untuk teman-teman meningkatkan karir Dan juga mendapatkan pekerjaan baru Khususnya Sebagai seorang freelancer Oke lanjut Benar nih katakan Nova ya Bukan belajar lagi tanpa olah Boleh di next Kak Dimas Ya tugasnya itu Tara Apakah sudah ada Ini layar aku belum berganti nih Nah tugasnya ini individu ya teman-teman Dikerjakan sendiri-sendiri ya teman-teman Buat portfolio yang berisikan Deskripsi data diri Latar belakang pendidikan Pengalaman kerja atau proyek yang pernah dikerjakan Serta daftar skills dan tools kerja yang dikuasai Boleh next dulu Nanti teman-teman jangan khawatir Itu ada tips pekerjaannya dulu ya Sebelum nanti ada template-nya juga Tipsnya juga tadi Kak Jismun udah sebutkan nih Yang paling penting adalah teman-teman Menggunakan bahasa yang baik Dan juga bahasa yang bagus gitu ya Agar calon klien tuh mengerti Dan juga menganggap kita Sebagai apa namanya Pekerja yang memang Bisa profesional Dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh klien gitu ya Dan tadi dismention juga bahwa Akan lebih profesional jika teman-teman Menggunakan bisa inggris gitu Nah disini untuk yang Mendeskripsikan pengalaman kerja Teman-teman bisa mencantumkan Karya-karya atau proyek apa aja sih yang pernah teman-teman kerjakan Dan juga membuatnya menjadi storytelling Agar lebih menarik nih portfolio-nya Nah tapi jangan khawatir teman-teman Teman-teman juga bisa menggunakan dummy project Alias proyek Istilahnya proyek bohongan gitu ya Proyek mungkin bisa menggunakan Akun pribadi teman-teman gitu ya Sebagai proyek atau proyek Misalnya proyek bantuin teman Untuk dimasukkan ke portfolio juga gitu Karena ketika kita kemasi dengan baik Itu juga akan menjadi portfolio yang bagus Yang bisa Mungkin bisa meyakinkan klien gitu ya Pak Demis boleh coba share template-nya Nah iya betul nih ada feedback-nya Nanti karena tadi udah dimensinkan aja ya Ada asesor yang akan memberikan feedback buat teman-teman Jadi nanti portfolio-nya jangan khawatir akan direview Jadi teman-teman tuh dapat pandangan dari orang lain Terhadap portfolio-nya teman-teman Karena biasanya kan kalau pandangan diri sendiri nih Kayaknya udah oke nih Mungkin pandangan dari yang lain Atau review dari asesor Itu bisa membantu teman-teman Bisa yakin lagi terhadap portfolio-nya Gitu Jadi jangan khawatir teman-teman Akan ada feedback-nya Nah ini portfolio-nya Ada template-nya Templatenya nggak harus kayak gini Maksudnya kalau teman-teman mau Berkreasi dengan portfolio ini Juga nggak apa-apa gitu ya Jadi dibuat sekreatif mungkin Tapi kalau mau pakai ini Plak-plakan juga nggak apa-apa banget Jadi teman-teman bisa membuat list-nya Project yang diterjakan tuh boleh Nah ini ada pedoman pengisiannya gitu ya Boleh next kadim Bagian ini bisa dihapus gitu ya Setelah teman-teman make a copy Jadi setelah dapat link template ini Teman-teman make a copy Terus disini tulis nama Teman-teman Tadi di awal juga Kak Yasmin bilang Ini banyak banget ya Insight dari Kak Yasmin Di awal tuh kita Personal branding tuh penting Jadi yang pertama teman-teman Ceritakan diri teman-teman Deskripsikan Dengan storytelling tuh juga oke Disebutkan titlenya tuh siapa Atau menyebut Apa diri kita tuh Sebagai siapa sih Apakah tuh Experience graphic designer Atau aspiring digital marketer Itu bisa ditulis Kemudian bisa diteruskan Detail-detail singkat Yang simple dan to the point Nextnya Nah disini teman-teman juga bisa nih Menuliskan pendidikan terakhirnya Ataupun bootcamp Yang teman-teman ikutin Coba kalian teman-teman yang Baru mau dan sudah pernah Ikut belajar lagi Bisa nih Masukin belajar lagi Di portokolnya teman-teman Lanjut lagi Nah Eh sebelumnya Untuk yang bagian edukasi Teman-teman juga bisa nih Membuat kayak bridging gitu ya Apa sih hubungan Dari latar belakang pendidikan Ke proyekan teman-teman kerja Kan maksudnya Bisa dalam artinya Misalnya kalau teman-teman Tadi kayaknya ada yang Pengalaman itu Di bidang akuntansi Misalnya akuntansi itu Orangnya lebih detail Cekatan Peliti gitu-gitu Itu tuh Bisa sebagai Apa background itu Yang teman-teman Apa namanya Pengalaman Sebekerja Belajar akuntansi itu Bisa dituliskan Sebagai narasi Bahwa kita bisa ini loh Walaupun proyeknya nih Misalnya di digital marketing Tidak lain-lain banget gitu ya Tapi bisa disebutkan Kalau aku nih Orangnya teliti loh Dibuktikan dari Dari background pendidikan aku gitu Kemudian Selain pendidikan Juga teman-teman Juga bisa share experience gitu ya Yang pendidikan tadi Juga mungkin disini Teman-teman ada yang memang Masih-masih Masih mahasiswa gitu Itu boleh terus pendidikannya Terus experience-nya Kalau belum pernah Punya pengalaman Bekerja di perusahaan Bisa dari organisasinya gitu ya Sebutkan di pengalaman Perusahaan dan organisasi itu Teman-teman tuh Bisa memberikan apa gitu ya Hal-hal apa yang teman-teman Kerjakan dan bisa teman-teman Berikan untuk calon klien gitu Next-nya Oke Disini ada skill sama tools Yang teman-teman kuasai Dan next-nya Yang paling penting lagi Adalah Ini terkait proyeknya ya Teman-teman jelaskan singkat Kerjaan apa Dan hasilnya apa Itu penting banget ya Tadi angka-angka adalah Hal yang penting Ini ada template-nya Dan yang terakhir adalah Next Sertifikat juga penting tadi Dan jangan lupa cantumkan Kontak atau informasi Untuk menghubungi teman-teman gitu Tanpa kontak ini kan Calon klien bingung ya Menghubungi ke siapa nih Kalau misalnya Portfolonya udah bagus Tapi gak ada informasi Mungkin itu Yang terakhir adalah Deadline ya Minggu depan teman-teman Jadi masih ada seminggu Tanggal 23 Maret Pukul 2359 Untuk submitnya Kayak gitu Jadi teman-teman bisa Dari sekarang Buat listnya dulu Mungkin ya Apa-apa aja sih Kayak gitu Dan jangan lupa juga Ketika teman-teman Berhasil submit Tugas ini Teman-teman juga akan Dapat hadiah Dari belajar lagi Code voucher juga Khusus bagi teman-teman Yang menyelesaikan Tugas ini Untuk submit aja Teman-teman bisa dapet voucher Thank you guys Semangat teman-teman Oke thank you Kak Pucci Nah ini kurang apa lagi ya Ini udah paket lengkap banget nih Tadi udah dapet Materi gratis Yang pertama Terus udah dapet Langsung dikasih brief Lapangan tembaknya Teman-teman bisa langsung praktik Dapet template juga Bisa dapet feedback juga Kalau misalnya teman-teman Submit dan dapet voucher nih Teman-teman Jadi silahkan Belajar lagi Udah memberikan fasilitas Dan silahkan teman-teman Memanfaatkan semaksimal Mungkin juga ya Semoga aja Bisa Maksimal juga Dalam pengerjaan Assignment-nya Dan aku ucapin Thank you Sekali lagi Untuk teman-teman semua Yang udah hadir Sampai akhir nih ya Masih ada sekitar Dua ratusan orang Yang masih ada di zoom ini Di youtube juga Masih ada beberapa orang Masih banyak orang Yang hadir Dan kita mungkin Foto bareng dulu Kali ya Sambil mempersiapkan untuk Misi feedback form Karena udah mulai bisa diisi nih Nah boleh dong On cam dulu teman-teman Kita foto bareng dulu Aku hitung dari 5 mungkin ya Untuk siap-siap dulu nih Aku hitung dari 5 4 3 2 1 Oke Nah ini kelihatan udah mulai ramai Aku akan aba-aba Dari slide 1 dulu Untuk kita foto Dokumentasiin Kalau kita udah ngikutin kelas Bareng ke Jasmin Dan boleh di-share juga Ke sosial media ya Oke Chatnya boleh ditahan dulu ya Teman-teman semua Supaya Tidak mengganggu Take fotonya Aku hitung under juga ya Dari 3 2 1 Slide 1 Cheese Oke Apakah sudah di Foto Dari mas Dari mas Dimas Sudah Slide 2 Slide 2 Boleh say cheese 3 2 1 Oke Thank you Slide selanjutnya Mungkin boleh ya Dari mas Dimas 3 2 1 Oke Slide 4 3 2 1 Oke Slide terakhir Slide terakhir Slide 5 3 2 1 Oke Terima kasih teman-teman semuanya Oke Thank you banget juga mas Dimas Nah Kita udah sampai di penghujung acara Tapi Gak lengkap nih Kalau misalnya Kita gak dapet feedback Atau input dari teman-teman Jadi silahkan Teman-teman Dari hasil sesi kelas pada sore hari ini Kira-kira Kira-kira kalau misalnya ada yang mungkin Kurang baik atau kurang disukai Itu boleh di-share juga Tapi kalau misalnya memang sudah baik Dari teman-teman suka dengan cara penyampaian aku Cara penyampaian Kak Jasmine juga Instructure kita Kak Pucci dan lain Dan sebagainya Tim yang terlibat di belajar lagi Boleh disampaikan di feedback form juga ya Jangan lupa tag-tag belajar lagi juga Kalau misalnya teman-teman Share ke sosial media Supaya bisa di-repost juga Supaya makin banyak Yang tersebar dengan Ilmu-ilmu baiknya juga nih Sharing-sharing dari teman-teman semua disini Akhir kata Aku tutup dengan pantun Aku tutup dengan pantun Jajan es buah untuk menu buka puasa Sampai jumpa Di program belajar lagi lainnya Thank you teman-teman semua Yang sudah hadir Sampai jumpa Di program belajar lagi lainnya Selamat berbuka puasa ya Untuk teman-teman semua Semoga puasanya lancar Dan ramadannya berkah Thank you semuanya Sampai jumpa Di kelas-kelas belajar lagi lainnya